Selamat pagi, selamat bergabung di webinar Zoom APBBI pagi ini. Pagi yang sangat indah, penuh warna di minggu terakhir bulan Juni 2020. Pagi ini kita coba mengangkat tema strategi dan cara bertahan bagi UKM dalam krisis pandemi saat ini. Tema ini sengaja kami angkat karena sangat relevan di masa kini dan untuk ke depannya. Karena banyak sekali teman-teman kami yang terutama para UKM, calon-calon UKM juga, juga adik-adik mbahasiswa yang calon-calon entrepreneur ya, banyak bertanya tentang bagaimana sih dalam krisis saat ini. Setelah hadir di sini, keynote speaker dan para nasumber yang warna-warni dan berkompetensi di pindahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir pagi ini. Terima kasih juga buat seluruh sahabat, para UKM, adik-adik mahasiswa, dan masyarakat umum, dan para partisipan webinar pagi ini. Terutama para sahabat UKM Pati Jawa Tengah. Mudah-mudahan acara pagi ini membawa manfaat buat kita semuanya. Saya coba perkenalkan satu persatu keynote speaker dan arah sumber yang hadir di sini secara singkat. Yang pertama sebagai keynote speaker, hadir di sini, Pak Wayan Raimintra, M.Kom. Beliau adalah konsultan UKM dan startup bisnis, sahasta carita digital bisnis konsultan. Beliau lulusan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, S2 Marketing dari University of Auckland, New Zealand. Berpengalaman lebih dari 15 tahun di Indonesia, Singapura, dan New Zealand sebagai praktisi marketing dan sales di berbagai perusahaan multinasional Fortune 500. Saat ini aktif membantu menjadi konsultan di sahabat Star Carica dalam bidang startup bisnis, pemasaran, dan penjualan. Mudah-mudahan dengan berbagai pengalaman dan keilmuan beliau, sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian arah sumber yang pertama, ini rekan saya, rekan kami, sesama pengrajin, yaitu Mas Tamsis Al-Anas. Beliau dari Pati, sebagai owner Batik Yulia Tiwarno Pati. Beliau juga sebagai koordinator UKM di Pati, selain Batik juga menekuni beberapa komuditi di Pati. Berbagai kursus dan lain-lain sudah. Berbagai pelatihan dan kursus sudah dijalanin, dan sekarang sebagai owner wisata Batik Pati yang akan berkunjung ke Pati, bisa kontak-kontak beliau, karena di sana ada paket wisata Batik Pati yang beliau handle bersama teman-temannya. Kemudian arah sumber kedua, Bapak Budi Darmawan SE, ini juga rekan kami, sesama penggiat Batik di APBBI sebagai HUMAS, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, satu alma mater dengan Pak Wayang, pendiri komunitas Batik, pecinta Batik kreatif dan kompeten, atau disebut kita Batik, HUMAS Asosiasi Perajin Pengusaha Batik, founder Kampung Batik Gembang Mayang, founder Kampung Batik Rumah Batik Palbatu, dan juga sebagai asesor lembaga sertifikasi profesi batik. Nanti beliau juga akan memberikan paparan tentang UKM secara umum, pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani dan kiap-kiap juga. Kemudian yang narasumber terakhir, Ibu Ade Riyati. seorang trainer public speaking academy. Di sini terpulis registrernya sebagai trainer life coach by IALC, certified NLP practitioner, dan berbagai sertifikasi lain. Nanti beliau akan memberikan apa itu public speaking yang tentunya banyak dibutuhkan oleh para UKM, teman-teman UKM, terutama di daerah-daerah, dan juga adik-adik mahasiswa yang mengikuti sebagai calon-calon entrepreneur yang nantinya akan mengembangkan usaha-usaha kecil di masa yang akan datang. Beliau juga instruktur IKM Kementerian Pendidistrian. Banyak yang, banyak ilmu-ilmu yang nanti akan kita dapat dari Mbak Ade. Yang terakhir, saya sendiri Agus Purwanto dari Batik Tiga Putri Khas Cirebon. Saya sebagai bidang dikmat, pendidikan, dan latihan di Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Kali ini saya akan membawakan sebagai moderator di webinar pagi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Narasumber dan keynote speaker pagi ini. Dalam diskusi ini nanti kita akan coba mengupas cara mendalam tentang strategi dan cara bertahan bagi UKM dalam krisis pandemi saat ini. Dengan segala liku-likunya dan pengalaman para Narasumber yang bisa kita petik untuk kita kita coba praktekkan di masa yang saat ini dan masa yang akan datang. Sebelum saya mulai, saya akan coba bacakan tata tertib diskusi webinar pagi ini. Yang pertama, saat pembicara menyampaikan materi, baik peserta akan dimatikan atau mut. Dua, apabila dari peserta diskusi saat pembicara menyampaikan materinya ada pertanyaan yang terlintas, sementara dapat menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A. Setelah semua pembicara menyampaikan materinya, peserta dapat mengajukan pertanyaan langsung dengan mengangkat tangan atau klik present, dan moderator akan memilih tiga peserta setiap sesi. Setiap sesi akan ada tiga penanyaan, dan moderator berhak menonton pertanyaan apabila dirasa terlalu lama. Sementara akan kita siapkan tiga sesi dan melihat kondisi waktu diskusi. Pertanyaan-pertanyaan harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Jika terdapat pertanyaan yang kurang sesuai, maka moderator dan host berhak untuk menghentikannya. Nah, mungkin itu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para nasumber dan keynote speaker, dan juga untuk partisipan webinar pagi ini. Saya juga ucapkan selamat datang, terutama rekan-rekan dari UKM Pati yang bergabung di acara pagi ini, dan juga rekan-rekan UKM dimanapun berada yang ikut sebagai partisipan webinar kali ini. Sebagai pertama, kesempatan pertama, saya perselakan kepada Bapak Wayan sebagai keynote speaker untuk memberikan paparanya pagi ini. kurang lebih sekitar 15 menit. Enggak, Bapak Wayan. Terima kasih, Pak Agus. Selamat pagi semua. Saya coba share dulu. Ini filenya tadi udah latihan. Share screen sebentar. Files. Mohon maaf saya ulang lagi. sudah terlihat, Pak Agus? Ya, bagus, Pak. Sudah. Oke. Dan partisipan yang lain juga bisa. Ya. Jadi, saya akan memberikan secara singkat mengenai strategi untuk meningkatkan kekuatan bisnis beberapa key points yang atau beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan. karena saya amati banyak pelaku bisnis hari ini yang kebingungan. Jadi, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, makanya saya coba membuat satu framework untuk bagaimana kita bisa berpikir dengan jernih sehingga kita bisa melakukan strategi yang akurat dan tepat menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Pertama, saya mau tunjukkan dulu kondisi fakta dan proyeksi ekonomi. Ini saya ada satu data dari World Bank. Jadi, biasanya banyak Pawaian, maaf, Pawaian, belum terbuka. Itu slide show-nya. Baru Oh? Belum terbuka. Ini you are sharing. Slide show-nya. Baru dalam talk show-nya belum? Oh, ini sudah di show di tempat saya ini. Di sana belum ya? Belum. Baru cuman folder. Oh, iya, folder-nya aja. Salah. Cuma, sebentar. Ada orang lagi ya. Iya, di slide show-nya, Pak. PowerPoint slide show ya? Iya. Tadi baru folder-nya. Oh, tadi baru folder, maaf. buka PowerPoint-nya dulu. Atau saya bantu? Sebentar. Ini sekarang? Iya, oke. Betul ya? Slide show ini ya? Iya. Oke, Oke. Oke. jadi ini saya share data proyeksi. Biasanya banyak lembaga-lembaga seperti IMF, World Bank, yang itu melakukan proyeksi terhadap perekonomian sebuah negara. Ini kita lihat proyeksi untuk masa tahun 2020 sejak adanya pandemi corona atau COVID-19 ini proyeksinya sangat tajam jatuhnya, turunnya, dan sangat cepat. Jadi, kalau kita perhatikan ini yang saya lingkarin, itu yang garis warna merah, dari Maret ke Mei itu proyeksinya drop sedemikian cepat. Kita bandingkan dengan proyeksi-proyeksi pada tahun 1991 yang warna biru atau 2009, itu penurunannya tidak tajam dan tidak secepat kondisi hari ini. Jadi, ini sangat penting untuk diperhatikan. Lalu, fakta dan proyeksi yang kedua yang ingin saya tunjukkan adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia tadinya diproyeksi bertumbuh sekitar 5,1% oleh Bank Dunia dengan adanya masa pandemi sekarang direvisi, jadi best scenario artinya dalam kondisi pelonggaran seperti sekarang ini dan dianggap atau diasumsikan tidak terjadi second wave, maka skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan bisa mencapai 2,1%. jadi cukup rendah. Kita sekarang lihat data dari Departemen Keuangan untuk kuartal 2 2020 antara April sampai Juni sebentar lagi bulan Juni berakhir kita akan lihat datanya tapi menurut Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan masih plus 2,3% itu dengan asumsi kondisi ekonomi berat. Tapi kalau skenario sangat beratnya itu akan minus 0,4% jadi tidak ada pertumbuhan malah berkurang size ekonomi kita. Nah ini kondisi Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada Kamboja, Vietnam, Myanmar, China. Untuk Indonesia yang saya lingkarin ini kalau skenario istilahnya berat tanpa adanya second wave itu diperkirakan masih tumbuh 2,1% ini yang tadi saya tunjukkan. Tapi kalau sampai terjadi lagi second wave lalu terjadi lagi penutupan atau pembatasan sosial berskala besar maka kondisinya menjadi minus 3,5%. Kita tidak lebih baik dari negara-negara seperti Vietnam bahkan Filipina tapi masih lebih baik dibandingkan dengan Malaysia Thailand atau Timor Leste jadi ini kondisi proyeksi pertumbuhan ekonominya itu sangat pesimis untuk negara-negara tersebut. Artinya masih ada sisa optimisme untuk Indonesia. selanjutnya saya mau tampilkan juga mengenai defisit anggaran. Menurut undang-undang defisit anggaran APBN Indonesia itu hanya boleh maksimal 3% dari PDB. Nah saat ini sudah ditingkatkan defisitnya menjadi 5,07% karena ada kondisi yang sama sekali tidak ada orang yang bisa memperkirakan masalah pandemi ini. Artinya ada tambahan defisit atau tambahan uang pengeluaran dari pemerintah sebesar 405,1 triliun. Di sini saya ingin menunjukkan peluang-peluang bagi para pelaku UKM dengan adanya tambahan pengeluaran pemerintah. Artinya kita bisa melihat bahwa bahasa mudahnya adalah siapa yang punya uang hari ini dan ingin membelanjakan uangnya jawabannya pemerintah. Karena mereka memiliki 400,51 triliun tambahan dana untuk mereka keluarkan. Jadi ada namanya relaksasi defisit anggaran dan ini akan terus berlangsung sampai tahun 2022. Nanti 2023 akhir akan ada review dan kemungkinan besar akan kembali ke posisi 3% dari PDB. Nah, relaksasi defisit ini larinya kemana saja. untuk tahun 2020 150 triliun itu untuk program pemulihan ekonomi nasional yang fokusnya pada UMKM. 75 triliun masuk ke bidang kesehatan. Jadi kalau ada bapak ibu di sini peserta yang bisnisnya ada kaitan atau bisa dikaitkan dengan bidang-bidang kesehatan ini ada peluang. Ada peluang. Lalu 110 triliun itu jaring pengaman sosial. Ini peluang juga muncul misalnya untuk orang-orang yang melakukan suplai produk barang bansos. Saya beberapa minggu ini sering dapat pertanyaan dari beberapa teman untuk melakukan pengadaan ikan sarden. Yang masalah sekarang ikan sarden ikannya ada tapi kaleng sardennya yang kurang. Saking apa istilahnya banyaknya permintaan untuk JPS ini dari pengembangan sosial bansos bansos ini. Jadi kekurangan. Lalu yang berikut 70,1 triliun itu merupakan insentif perpajakan dan stimulus kur. Kalau ini mungkin tidak berbentuk uang yang keluar tapi lebih kepada bentuk kesiapan pemerintah untuk menerima penurunan penerimaan pajak atau penerimaan bunga dari kredit usaha rakyat yang selama ini mereka salurkan. Selanjutnya saya mau tunjukkan bahwa krisis hari ini sebenarnya bukan krisis ekonomi tapi sesungguhnya krisis pandemi. Krisis ini diawali dengan adanya masalah kesehatan adanya penyebaran virus yang mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia akibatnya merembet menjadi krisis ekonomi. Jadi penanganannya tidak bisa semata-mata penanganan secara ekonomi tapi penanganan di bidang kesehatannya dulu yang mesti dilakukan baru perbaikan ekonomi bisa kita harapkan akan terjadi. Itu sebabnya sangat penting untuk selalu menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat supaya masalah kesehatannya bisa teratasi karena kalau tidak teratasi maka masalah ekonominya akan terus berlanjut. Tantangan bagi dunia bisnis ada beberapa saya catat pertama adalah interupsi suplai jadi seperti kita ingat pada saat PSBB itu terjadi pembatasan operasional toko dilarang buka hanya toko-toko tertentu seperti apotik atau suplai-suplai makanan ke supermarket yang masih bisa beroperasi selebihnya pakaian mall restoran cafe yang tempat orang berkumpul itu dilarang jadi ada interupsi suplai orang yang beli ada tapi orang yang jualnya dilarang itu namanya interupsi suplai lalu kedua akibat interupsi suplai maka terjadi PHK perumahan karyawan penurunan gaji pegawai nah ini mempengaruhi permintaan daya beli ambruknya permintaan konsumen jadi karena suplai dibatasi berefek kepada daya beli permintaan sekarang menjadi menurun jadi sisi demand sisi permintaan sekarang menjadi ikut terkena dampak daya beli lalu ada lagi mengenai persepsi risiko kesehatan mungkin ada orang yang masih ingin spending ingin belanja tapi dia punya persepsi terhadap kesehatan dia takut terkena virus segala macam akibatnya dia melakukan perubahan-perubahan pola belanjanya nah ini juga mesti diantisipasi oleh kita semua sebagai pelaku bisnis pola belanja seperti apa yang sekarang terjadi di sisi konsumen lalu ada yang sudah pasti adalah penghematan kalau ada penurunan penghasilan dari seorang individu otomatis untuk dia bisa bertahan dia harus melakukan penghematan dengan dana yang dia miliki dia berusaha memperpanjang kemampuan dia untuk survive artinya disini ada cash flow di level individu manajemen cash flow nah sekarang juga tantangan dunia bisnis setelah pelonggaran adanya protokol kesehatan yang baru apa protokol kesehatan yang baru masuk ke mall atau masuk ke restoran atau masuk ke supermarket mesti dilakukan pengecekan suhu nah ini juga membuat orang menjadi enggan karena merasa oh repot mesti di cek kesehatan segala macem jadi dengan protokol-protokol kesehatan yang baru ini juga menjadi tantangan misalnya industri penerbangan hanya boleh 70% kapasitas yang terisi restoran hanya 50% kursi yang boleh disediakan dari kapasitas normal ini juga menjadi tantangan bagaimana kita bisa beroperasi tapi tidak dengan kondisi full scale istilahnya dengan kondisi penuh kecepatan penuh karena ada aturan protokol kesehatan yang melarang lalu ada risiko finansial jadi misalnya sekarang mall sudah dibuka cafe boleh buka tapi ada banyak cafe atau restoran yang walaupun sudah diizinkan buka mereka tidak mau buka mereka pikir kalau cuman kapasitas yang diizinkan 50% penghasilan saya berarti turun 50% saya tidak sanggup bayar overhead listrik sewa air gaji karyawan beli bahan baku jadi akhirnya karena dia melihat risiko finansial dia memilih untuk tetap menutup tidak melanjutkan bisnisnya ini merupakan tantangan nah kembali saya lihat tunjukkan tadi masalah kesehatan menjadi masalah ekonomi kalau masalah kesehatan kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kalau imunitas tapi kalau bagi kita pelaku bisnis masalah ekonomi kita harus meningkatkan daya tahan bisnis kita kalau masalah kesehatan kita itu berusaha melawan virus covid-19 misalnya nah kalau kita melawan perlambatan ekonomi seperti yang tadi saya tunjukkan proyeksi ekonomi kita skenario baik buruk sangat memprihatinkan bisa sampai minus tadi kalau kita perhatikan bersama jadi kata kunci hari ini adalah resilience daya tahan daya tahan bisnis kita tinggi atau rendah nah sekarang saya berikan contoh misalnya pariwisata mulai dari hotel lalu biru jasa pariwisata tour operator yang suka membawa turis-turis pergi ke satu tempat lalu lokasi-lokasi wisata daya tahan bisnis mereka rendah atau tinggi kalau kita lihat hari ini kelihatannya tidak tahan mereka sangat rendah transportasi bagaimana apakah dengan terjadinya penurunan jumlah penumpang dilarangnya orang keluar rumah apakah mereka masih tahan bisa terus berbisnis atau tidak kuliner ini juga menarik kuliner banyak orang yang membuka kuliner dengan membuka gerai tapi sekarang ada konsep saya ada satu binaan UKM yang sekarang sudah bukan UKM lagi dia memulainya dengan konsep dapur jadi bukannya membuka resto atau cafe dia membuka dapur di beberapa lokasi yang tersebar jadi pesanan makanannya hanya online pesan online dimasak nanti di dapur yang terdekat atau beradius 5 km dari tempat si pemesan nah ini juga artinya bisa mengurangi biaya overhead karena tidak perlu menyewa tempat tidak perlu membayar gaji pegawai cukup membayar tukang masak tukang masaknya pun dia merekrut dari SMK-SMK di daerah-daerah di Jawa ini satu konsep dan sekarang kalau baca berita konsep ini sedang masuk ke Indonesia oleh sebuah perusahaan dari India dan mereka bekerja sama dengan GoFood jadi sebentar lagi mereka akan terapkan konsep itu jadi konsep dapur online bukan konsep resto atau physical building kita sekarang lihat daya tahan bisnis di bidang alkes alat kesehatan suplemen kesehatan sepeda ini penjualan sepeda juga meningkat ini ternyata di masa pandemi ini online delivery service juga mulai terjadi peningkatan fresh food orang yang tadinya beli makanan jadi karena tadi ada ketakutan akan kesehatan mereka bisa terganggu atau terkena virus mereka masak sendiri jadi toko toko-toko online yang jual sayur seperti tukangsayur.com sayurbox.com itu terjadi peningkatan permintaan atas produk-produk fresh mereka sayur-sayuran buah daging dan dikirim melalui online dan mereka masak sendiri di rumah daging pun demikian permintaan daging untuk dimasak sendiri di rumah jadi ini artinya dalam masa pandemi tidak semua itu rontok bisnis tapi ada juga usaha-usaha yang growing bertumbuh malah karena memiliki daya tahan atau resilience yang cukup tinggi saya saya juga ingin share sedikit mengenai marketing insight ini adalah data research yang dilakukan oleh survei online namanya monkey survey di bulan April 2020 ini produk yang permintanya meningkat masker meningkat 27% hand sanitizer 20% air mineral naik 19% vitamin C paket data 17% karena banyak orang yang melakukan zoom atau meeting meeting online jadi ini adalah permintaan-permintaan yang meningkat lalu ada lagi harapan konsumen ini juga mungkin perlu saya sampaikan apa sih yang diharapkan oleh konsumen saat ini yang diharapkan adalah harga stabil 90% berharap harga stabil tidak ada kenaikan harga lalu 74% konsumen menyatakan perlu penambahan stok mungkin mereka mencari satu barang habis jadi perlu dilakukan penambahan stok di tempat-tempat dimana mereka perusahaan itu biasa menjual produknya lalu promosi diskon berharap 69% karena tadi daya beli turun maka berharap ada promosi diskon lalu ada lagi yang minta 59% adanya penambahan saluran distribusi kalau tadinya produknya dijual hanya dikatakan produk kesehatan dijual di akutik tolong sekarang bisa juga ditapatkan di minimarket atau supermarket atau mungkin di pasar-pasar tradisional atau mungkin di online jadi saluran distribusinya diharapkan ditambah dalam arti untuk memudahkan konsumen untuk memperoleh produk yang ingin mereka beli nah ini data ini penting bagi kita pelaku bisnis supaya kita tahu apa yang mau kita tawarkan kepada konsumen karena ini adalah harapan dari konsumen nah sekarang ada istilah namanya empathic marketing apa empathic marketing itu bisa kita bahas di sesi lain nanti ini menjadi satu trending sekarang empathic marketing ini dan ini terbukti bisa membawa keberhasilan dalam meningkatkan daya tahan bisnis kita saya juga ingin share sedikit mengenai konsep manajemen 5P nanti mungkin akan dijabarkan oleh para pembicara selanjutnya ini ditemukan oleh diajukan atau disampaikan oleh Profesor Henry Mintzberg dia adalah Profesor Manajemen dari McGill University di Montreal di Kanada dia mengadakan konsep manajemen 5P ini penting untuk dipahami bagi pelaku bisnis agar kita tidak kebingungan pertama position coba kita lihat kondisi kekuatan merek misalnya kekuatan bisnis kita berupa merek kondisi kekuatan keuangan kita cash flow kita bagaimana saat ini sumber daya yang kita miliki seperti apa lalu kita posisi kita dalam ekosistem bisnis apakah kita masih berada dalam ekosistem konvensional atau sudah ada sebagian masuk ke dalam ekosistem digital atau lebih banyak digitalnya konvensionalnya lebih sedikit lalu peranan kita di dalam ekosistem itu sebagai apa apakah kita penyedia jasa apakah kita penjual barang apakah kita pemilik merek jadi banyak peranan kita di dalam apakah kita distributor apakah kita reseller kita mereview melihat kembali ekosistem bisnis lalu kekuatan bersaing kita seperti apa lalu kita perhatikan kekuatan bersaing P yang kedua adalah plan atau perencanaan kita sebelum membuat rencana kita harus tentukan dulu tujuannya kita mau pergi kemana lalu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut itu adalah berupa perencanaan jadi apa yang Anda perlu hari ini untuk mencapai objektif apa yang Anda perlu persiapkan hari ini untuk mencapai tujuan Anda di esok hari ini memastikan bahwa kita selaku pelaku usaha itu tidak kebingungan atau terjadi disorientasi disorientasi itu ibaratnya orang tidak tahu utara, selatan, barat, timur dimana dia bingung padahal situasi di luar saat ini sedang penuh ketidakpastian jadi kalau eksternalnya penuh ketidakpastian lalu kita sebagai pelaku bisnis kebingungan juga maka akan sulit bagi kita untuk menjalankan bisnis dengan baik jadi kita harus hindari disorientasi atau kebingungan karena kondisi eksternal kita penuh dengan ketidakpastian saat ini yang ketiga perspektif internal dan eksternal jadi bagaimana kita melihat kondisi dalam ke dalam istilahnya ke dalam perusahaan kita apakah kita merasa sumber daya yang ada ini masih penuh semangat untuk terus menjalankan usaha atau sudah pada loyo semua sudah pesimis lalu kondisi eksternal kita bagaimana apakah kita masih melihat banyak peluang di luar atau kita sudah tidak bisa melihat peluang apapun lagi jadi ini nanti menentukan perspektif ini menentukan arah dan tujuan selanjutnya lalu yang P keempat adalah projects coba buat proyek-proyek bisnis baru inisiatif-inisiatif baru yang skalanya mungkin tidak terlalu besar untuk dicoba lalu tertentukan prioritas mungkin kita bikin ide-ide bisnis atau proyek bisnis tiga atau empat lalu kita prioritaskan mana yang mau kita jalankan dulu ini untuk keluar dari kondisi sulit saat ini lalu kita lakukan proyek tersebut kita laksanakan jalankan lalu kita koordinasikan sumber daya baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya non-finansial seperti tenaga ahli orang-orang yang kita mau libatkan di dalamnya lalu pelaku-pelaku usaha lain yang ingin kita libatkan juga di dalamnya jadi kita koordinasikan sumber daya kita buat proyek-proyek baru lalu yang terakhir ada preparedness atau kesiapan jadi kita mesti kalau kita putuskan untuk melakukan work from home nah kesiapan kita bagaimana apakah paket data cukup misalnya karena banyak itu karyawan disuruh work from home dia harus beli paket data sendiri tiba-tiba dia gak bisa ikut meeting karena gak punya uang untuk beli paket data atau work from office work from office sekarang sudah dilakukan misalnya dengan shift jadi ada yang hari ganjil nomor pegawai ganjil masuk tanggal ganjil ada yang juga dari jam 8 sampai jam 1 nanti setelah itu diganti shift kedua jadi berganti-gantian ini kesiapannya seperti apa kolaborasi kita bagaimana untuk meningkatkan kesiapan kita kita berkolaborasi dengan siapa saja yang perlu kita lakukan lalu ekosistem baru apakah kita masih di ekosistem lama dalam berusaha apakah kita perlu mencari ekosistem baru untuk memperkuat daya saing kita daya daya tahan bisnis kita kesiapan ekosistem baru lalu pengetahuan baru new knowledge banyak UKM berpikir wah saya tidak ngerti digital padahal sebenarnya semua produk-produk UKM yang ingin dipasarkan melalui digital bisa dilakukan sendiri karena di mobile phone atau di handphone itu banyak sekali program-program aplikasi yang tidak berbayar dan bisa kita pelajari setelah bisa dipelajari bisa kita lakukan sendiri sebenarnya yang penting ada waktu dan niat untuk belajar pengetahuan baru dan untuk mempraktekannya kita sendiri banyak membantu beberapa UKM untuk memberikan pelatihan misalnya untuk produk bagaimana mempromosikan kita ajarkan bagaimana melakukan fotografi menggunakan handphone bagaimana melakukan editing foto melalui handphone bagaimana melakukan atau membuat poster flyers apa namanya untuk promosi itu melalui Instagram atau Twitter itu semua ada aplikasinya untuk mengetahui hashtag apa yang sedang trending itu semua bisa kita dapatkan melalui perangkat mobile phone sebenarnya jadi kita perlu memiliki pengetahuan baru untuk bidang digital ini saya kira sementara itu yang ingin saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke Pak Agus Purwanto terima kasih Pak terima kasih Pak Wayan aduh paparannya cukup bagus sekali Mbak Pak untuk UKM kita sangat penting ya dengan data-data yang cukup cukup valid yang kita bisa gunakan juga beberapa kiat-kiat yang nanti barangkali sahabat-sahabat UKM yang peserta webinar ini bisa nanti bertanya secara langsung ke Pak Wayan nanti ya untuk selanjutnya pembicara narasumber pertama rekan saya yang ada di pusat Jawa Tengah ya di Pantai Utara dari Pati Mas Tamsis Al Anas dari UKM Pati saya persilahkan untuk memberikan paparannya mungkin sebelum ini mau ditampilkan video dulu Pak Budi atau biar Mas Tamsis dulu ya sambil ngelir aja saya siapkan videonya baik silahkan Mas Tamsis apa yang mau disampaikan tentang kondisi UKM Pati saat ini bisa disampaikan disini mau unek-unek atau segala macam nanti kita bisa saling berdiskusi dengan Pak Wayan Pak Budi atau Ibu Adek dan juga teman-teman yang ada disini silahkan Mas Tamsis semoga waktunya baik terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 ya saya Tamsis Al-Anaf dari Badi Yulia Diwarno Pati salah satu IKM di Kabupaten Pati disini merasa senang sekali bisa mengikuti kegiatan ya bersama pakar-pakar yang ada di webinar ini sekarang yang sekarang yang dirasakan itu begitu sulitnya untuk mengeluarkan produk atau menerima permintaan yang ada banyak kegiatan yang dilarang seperti kegiatan dimana kegiatan-kegiatan itu adalah untuk mempromosikan produk dan segi penjualan banyak YKM Pati ini dikeluhkan di sisi penjualan baik di pasar modern atau pameran sudah tidak ada di pasar modernnya sendiri itu itu malah tidak ada sama sekali penjualan seperti Carrefour ya kan pasar market modern itu ini masih berhenti pak Budi lanjut aja karena koneksi saya jelek jadi kayak temen nih terjadi tidak ada hanya di Bate ya kita di kerajinan ada juga di kuliner UKM yang kita geluti dari kerajinan kuliner makanan ringan itu semua pada di kupat atau komunitas KM Pati itu semuanya mengeluh dan berusaha bertahan saling berkomunikasi bersinergi bagaimana untuk sama-sama memasarkan produk yang dihasil hasilkan nah dari itu makanya kita berminta sharing kepada pakarnya Bapak Wayan dan bersinergi dengan nanti Bapak Budi dan Ibu Ade bagaimana memberikan masukan dan bisa menemukan bertemu kepada bayar-bayar yang ada mungkin ikut dalam kegiatan ini salah satunya produk yang sudah masuk di Carrefour itu sama sekali tidak mendapatkan income dan itu teman ini harus membangun strategi baru bagaimana memproduksi dan menjual produknya itu bersama teman-teman yang ada di UMKM makanya kita buatlah sharing bagaimana kita bisa menjualkan produk teman bersama UKM tidak harus batik sama batik kuliner sama kuliner makering sama makering tidak tapi kita bersinergi saling mendukung bagaimana batik bisa menjual makanan ringan dan juga bisa menjualkan kulinernya juga baik frostan atau basah baik dari minuman juga akhirnya lah kita meminta pendapat atau ilmu lagi kepada pakar yang ada di grup ini nah dari saya sendiri itunya belum ada Pak Iwan ini kelihatan Mas belum nah ini adalah upaya-upaya yang selama ini saya pribadi lakukan untuk membangun meningkatkan usaha atau kegiatan sosialisasi jadi di dalam membangun usaha kita harus sinergi bersama komunitas-komunitas yang baik komunitas dari pemerintah dari lembaga ini dari Pondok Pesantren sendiri kita bersinergi bagaimana kita berbagi untuk memotivasi dan memberikan kontribusi kepada generasi selanjutnya nah disini kita harus juga bersinergi dengan pemerintahan yang dimana pemerintah itu adalah pusat dari segala kegiatan informasi dan dana sumber dana yang sangat luar biasa dan juga banyak kegiatan pendukung untuk UMKM itu tumbuh berkembang bersama-sama dengan pemerintah dan juga kita harus juga mengenal kepada orang-orang yang ada di atas orang-orang yang terkenal orang-orang yang penting nah itu bisa menaikkan membangun usaha kita disini kita juga ikut mengembangkan usaha bersama kompetisi dimana kompetisi itu meningkatkan kualitas dari usaha kita ya baik dari produksi baik kepada jaringan ya baik kepada kualitas dimana kita menghasilkan produk itu sendiri nah juga kita sinergi dengan para pengrajin pengrajin yang ada di sekitar kita pengrajin yang ada di luar kita dan pendamping pendamping dimana dia mengarahkan untuk bagaimana arah ke depan usaha kita ini bisa menjadi lebih dikenal lebih baik dan dengan bersinergi dengan tim yang ada baik dari pemerintahan media dan sosial ya nah disini kita harus berani harus mau muncul harus berani tampil bagaimana memberikan kepada layak umum bahwa kita memiliki potensi yang bisa dinikmati yang bisa dirasakan dan bisa dibagikan kepada masyarakat umum setelah itu kita juga bekerjasama dengan kementerian sosial disemana kita memberikan manfaat dari apa yang kita punya untuk dinikmati dikembangkan teman-teman yang membutuhkan disitu disitu kita memberikan perubahan kita bersosial dan disitu akan feedback kepada diri kita lagi bagaimana kita bisa berdiri tidak sendiri dan bersama-sama dengan yang membutuhkan kita dan saling membutuhkan ya Pak di saat kita berada di promosi produk kita juga berani mau memberikan apa yang kita produksi kita bisa menjelaskan bagaimana produk kita dan merasakan pembeli itu merasa puas dengan apa yang kita berikan apa yang kita tunggukan dan bersinaki kepada orang-orang yang memiliki pengaruh karena disini dari kegiatan ini untuk mengenalkan produk kita untuk menyampaikan agar tahu akan kualitas tahu akan manfaat dari apa yang kita produksi ya Pak di saat kita bisa memberikan dampak positif kepada umum ya baik ini di santren kita bisa bukan hanya pesantren kita juga berkerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang lain tidak memilih lembaga apa itu dimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan kita latih kita informasikan dan belum tentu manfaat itu akan sama persis dengan apa yang kita lakukan bisa lebih manfaat sama yang belajar itu mungkin bisa terjadi jadi tetap kita positif kita memberikan yang terbaik oleh orang yang membutuhkan kita nah disini memberikan suasana happy senang bahwa apa yang kita buat apa yang kita lakukan baik di tempat baik di luar itu orang merasa nyaman merasa senang dan mau melakukan apa yang seperti kita lakukan dan memang ada hasil yang dirasakannya dari itu apa yang saya rasakan kegiatan untuk batik masih bisa bertahan dan kita sinergi dengan UKM yang lain dari produk tadi kuliner makanan ringan dan event organizer juga terus makanan olahan yang lain kita bersinergi untuk bisa memasarkan produk yang kita punya nah diharap teman-teman yang ada di seminar kali ini bisa memunculkan berkirim gambar atau nanti bisa chat chat untuk mengeluarkan permasalahannya yang sedikit saya sampaikan tadi mungkin mengawali dengan apa yang dirasakan teman-teman yang ada di dalam untuk mau menyampaikan nanti kita kupas bareng-bareng bagaimana permasalahan yang dialami saat pandemi ini mungkin itu yang saya sampaikan Pak Agus sementara biar waktu lebih tersimpan untuk diskusi baik terima kasih Mas Tamsis salam Pak Dipati dan sekitarnya terima kasih Mas Tamsis tadi sudah memberikan ulasan memberikan pamparan tentang kondisi ikan Dipati saya pikir kondisi ini untuk saat ini secara umum hampir sama nanti coba kita dalam lebih lanjut kita bisa berinteraksi dengan para panelis di sini para narasumber di sini dan juga nanti dengan partisipan yang lain untuk selanjutnya rekan saya Pak Budi Pak Budi Dharmawong SE beliau adalah founder rumah batik kampang rumah batik palbatu rumah batik kembang mayang kita batik dan juga selaku humas asosiasi peracin dan pengusaha batik Indonesia semoga Pak Budi dipersilahkan paparannya ya sebenarnya suara saya tidak jelas atau ada film karena ini terlalu lagi eros jelas Pak ya ada gaungnya ada gaungnya seperti itu saya matikan kalau begini jelas atau lebih tidak jelas tidak ada gaungnya tapi jelas jelas cukup oke oke kalau jelas tapi saya pakai speaker yang ini aja karena memang internet saya agak eros mohon maaf nanti kalau di tengah perjalanan pun ada kendala nanti materi bisa saya bagikan setelah ini ini saya coba share dulu screenshot saya sudah terlihat ya ya oke terima kasih saya mulai parang rusak seperti yang di background saya saya pakai baju parang motif ini merupakan motif batik yang menciptakan panembahan senopati saat bertapa di pantai selatan motif batik ini terinspirasi dari ombak yang tidak pernah lelah menghantam karang pantai motif ini melambangkan manusia yang internal melawan kejahatan dengan mengendalikan kenalan mereka sehingga mereka bijaksana waktak mulia karakternya akan menang diambil dari buku batik dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta terbitan paguyuban pencipta batik Indonesia Sekarjakat dan apip batik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Budi Darmawan atau akrab dipanggil Iwan sebagai founder kita batik yaitu komunitas pencipta batik kreatif dan kompeten dan umas asosiasi pengrajin dan pengusaha batik Indonesia selama beberapa menit ke depan saya coba berbagi cerita tentang bagaimana strategi dan cara bertahan seperti yang disampaikan oleh acara ini selamat pagi sahabat batik selamat berkarya salam sehat penuh cinta dan doa semoga kita dalam keadaan sehat dan sebagai semoga segala taktif kita hari ini mendapat pahala dari Allah swanah wata'ala setara dalam lingkungan Allah swanah wata'ala sahabat batik atau sahabat saya sering menyapa tadi sudah kita dengar dari paparan Pak Wayan bagaimana kondisi kita hari ini dan bagaimana juga tadi kita sudah mendengar dari Mas Tamsis kondisi UKM di Pati itu kita bicaranya adalah menggembalakan situasi bukan ekonomi tapi lebih kepada virus nah tadi ada kata-kata kolaborasi hari inilah kita berkolaborasi kita disini ada APBI ada kita Batik ada public speaking ada Pak Agus Batik Tiga Putri ada Pak Wayan dari Sasta Carika dan dari Pati ada Mas Tamsis nah kalau kita belum kolaborasi kita apa kita dapat informasi yang langsung bisa kita dengarkan dari sumber yang bisa terpercaya ini contoh saya berikan di paparen ini bahwa dengan kita di APBI bergabung di asosiasi perajin dan pengasah Batik Indonesia nama ini Pak Komarudin Kudia Ketua Umum APBI itu memperkirakan tahun 2020 ini jumlah pembatik perajin batik itu artinya semua pekerja batik yang memang di dalam pekerja di batik itu 150 ribuan orang yang dimana disitu ada 502 perusahaan besar ukuran sedangnya 1.279 dan yang ukuran kecilnya 2.612 nah komposisi ini yang kita coba lihat kalau kita bicara UKM itu adalah kurang lebih 60% ini yang banyak terdampak di batik nanti saya akan juga kita dengan apa namanya mungkin UKM yang lain tapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi kondisi ini dan dikaitkan dengan data yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan data kerugiannya berapa itu tadi mungkin Pak Wayan juga sudah sampaikan dari secara ekonomi umum tapi kalau dari UKM batik batik tulis itu 3 bulan ini mengalami penurunan sampai 20 miliar bahkan batik cap itu sampai 3 triliun ini masih dari asosiasi dari APBI Pak Komar di mana Pak Pak waktu itu ada liputan dari salah satu medianews.com itu dari bicara APBI-nya nah tadi kalau kita dengar Pak Wayan ceritakan bahwa sebetulnya dampak UKM itu bukan langsung dari ekonominya tapi dari virusnya yang memang sudah mewabah sangat cepat dan mematikan dimana waktu itu kita masih nyaman tidak pernah sampai ke Indonesia lah pasti kalau pun sampai tidak mematikan tapi ternyata tidak itu sudah terbukti bahwa virus ini sangat dasyat dan bahkan belum ketemukan vaksinnya walaupun sudah ada beberapa yang menemukan tapi belum di-declare sebagai yang bisa mematikan virus ini dampak dari virus ini ada kebijaksanaan yang namanya PSBB yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar inilah yang membuat tadi saya dengar dari Pak Tamsit juga bahwa kita tidak bisa berjualan dan omset menurun ini yang terjadi ini yang kita harus apa namanya sikapi terlebih dahulu nah tadi yang kalau di saya beleh ke rangkum dari yang Pak Wain juga ada perubahan besar yang terjadi pada saat kita masa PSBB kemarin atau di masa pandemi ini ada kita harus tinggal di rumah ini 60-80% berarti aktivitas di rumah ada kebutuhan kebutuhan dasar saja yang kita perlukan mungkin tadi ada kesehatan makanan dan tadi beberapa hal yang memang mendasar dan tersebar online ini yang saya tekankan tersebar online tadi Pak Wain juga tadi ada work home bahwa kita juga harus betul paket walaupun mau jualan juga kemudian dari rumah dan yang penting juga ada rasa empati banyak produk-produk empati yang bisa dijual karena ada kena wabah kita akan memberikan sumbangan kepada tenaga akademis yang akan ada kesehatan untuk yang memakai APD dan segala macam ini kurang lebih perubahan-perubahan yang terjadi saya tepatkan saja tapi saya mau kasih lihat bahwa perubahan ini mengakibatkan pola hidup dari UKM yang berjualan jadi tadi ada generasi zoom ada mobilitas terbatas kalau kebutuhan dasar itu adalah mengambil hanya membeli yang dibutuhkan saja menjaga jarak untuk kondok kesehatan laku kalau online tadi serba virtual dan tadi kalau empati itu kita akan membuat komunitas kolaborasi dan ekosistem tadi yang disampaikan Pawaian tadi nah ini situasi kalau kita lakukan aktivitas di rumah pertanyaannya adalah kita harus bagaimana sekarang dengan kondisi seperti ini saya satu sering diskusi dengan Pawaian dan teman-teman di ekonomi bahwa sebetulnya seperti disampaikan pada waktu itu saya diskusi sambil ngopi dengan Pawaian dan teman-teman dari Sahasta nanti teman-teman juga boleh berdiskusi dengan Sahasta karena saya banyak belajar dari teman-teman Sahasta bagaimana menikapi ke depannya harus bagaimana karena belum ada rumus yang pasti dari Pawaian tetapi dengan kita sering berdiskusi seperti dengan Sahasta Carika nanti juga dengan Pak Agus pelakut tiga putri dan juga dari Mbak Adem mungkin itu membuat kita bisa membuat keputusan nah ini kalau kita pertanyakan apa yang harus dikejakan ini saya belajar banget dari teman saya juga yang dokter Adrian yang ekonomis di SMP ini saya lagi masa depan saya mau kemana saya gak tahu pasti tidak pasti ini saya ada di Jogja sebelum pandemi waktu itu saya memandang masa depan batik tapi sekarang di depan saya ada covid nah ini kata Pak Adrian ada jurang jurang yang dalam dan lebar tapi saya tidak saya harus berpikir bagaimana saya lewat ini sambil berpikir saya bertahan di rumah saya melakukan aktivitas rumah bacannya atau singanya tetap menyerang saya dengan covid jadi artinya bertahan saja tidak bisa karena tinggal masalahnya yang menang si covid apa kita kalau kita diam tapi kalau kita mau keluar masih ada jurang yang mengadang dalam dan lebar artinya kita harus bisa memutuskan pakai strategi apa yang tadi sepertinya Pak Wain katakan bahwa ekonominya harus tumbuh artinya kita harus keluar tapi kita juga harus tahu ada virus yang masih mengantui kita artinya kita harus tetap bertahan dan melawat nah ini yang harus kita sikapi kalau tidak melakukan apa-apa atau menunggu ada singa yang siap menerekam dan kalau kita diam tetap harus bertahan untuk melawan sehingga kalau kita maju atau melangkah kita ada jurang yang dalam dan sementara kita harus tetap melangkah yang kita harus lakukan maju dengan cara yang benar tadi rumusnya sudah disampaikan Pawaian mudah-mudahan rumus tadi bisa dipakai oleh UKM bahwa kita maju dengan benar kita tahu ada protokol kesehatan kita harus membangun ekonomi tetap virusnya belum ketemu vaksinnya jadi kita harus melakukan daya tahan tubuh kesehatan untuk bisa tetap lakukan kegiatan ekonomi intinya apa move on tadi ada kata-kata inovasi dari Pawaian bahwa kita harus berinovasi kita harus menjual produk-produk yang memang inovasi apa sekarang yang bisa kita lakukan kita pelajari apa yang laku tadi ada produk kesehatan lebih laku produk apalagi tadi yang laku itu kita harus inovasi kalau kalau di batik cita batik sedikit dengan kemarin dibukanya rumah ibadah yang laku adalah sekarang sejadah batik artinya sejadah batik yang kain yang bisa ringkas dilipat karena kalau sejadah yang biasa itu kan tebal karpet nah ini kita bikin sejadah batik lebih laku masker batik pasti laku terus baju rumahan batik masih laku jadi artinya UKM nanti yang lain bisa membuat yang hal yang sama tapi dari bahan bukan batik inovasi harus dilakukan kita harus move on tidak bisa tidak move on online jadi online tetap harus utama tetap dikatikan tadi karena jualan online dan sekarang sudah banyak kita banyak belajar dari smartbook bagaimana jualan secara online problemnya kalau di UKM batik saya tidak tahu UKM batik banyak pembatik-pembatik yang memang sepuh-sepuh yang tidak ngerti teknologi nah inilah perlunya kolaborasi supaya siang anak-anak muda ini membantu si pembatik tempuh ini untuk bisa apa namanya melakukan kegiatan online membuat ekosistem supaya terbentuk satu tatanan ekonomi di satu daerah dimana tidak hanya batik saja tapi ada ekosistem ekonomi nanti akan saya ceritakan kita batik itu sudah melakukan itu dan alhamdulillah dari masa pandemi ini sebelah ini kita sudah bergerak dan sudah tumbuh ekonomianya di lingkungan nah ini kolaborasi dan terakhir adalah komunitas ini yang harus kita lakukan tidak boleh tidak lima poin ini harus kita lakukan yang tadi disampaikan oleh Pak Wahian itu ada semua di sini dan kita bisa mulai dengan hal yang lebih nyata nah ini yang saya contohkan kitabatik kitabatik ini sebenarnya komunitas batik awalnya dimana disitu ada apa namanya kursus batik ini kita bicara sebelum pandemi waktu kitabatik ini ada kursus batik yang bisa offline kita ketemu tamu dan segala macam disitu ada pembeli pembeli ini bisa pembeli dua pembeli kursus dan pembeli produk disitu juga ada pengrajin batik karena yang belajar batik tadi juga sudah mulai produksi menjadi perajin bahkan sudah setifikat karena kita kursusnya berbasis SKKNI Tandat Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ada gerai batik ada investasi atau ada pengusaha batik yang minta batik-batik dari komunitas kitabatik ini untuk dijualkan di apa namanya di gerainya atau di di tempatnya pengusaha batik atau sebaliknya ada orang-orang yang punya dana tapi ingin berinvestasi berlakukan kegiatan di kitabatik problemnya hari ini ada masa pandemi akhirnya ini tidak atau terhenti sementara waktu itu dan kita coba lakukan dengan online alhamdulillah sudah mulai menggeliat nah disinilah kita harus berkolaborasi kita membuat komunitas usaha warga berkembang mayang namanya bernya itu bisa bergotong royong berusaha kembang mayang sendiri dari batik kembang mayang disini ada apa disini ada orang jualan sembako disini ada jualan orang makanan matem ada jualan makanan mentah ada orang hindroponik ada kurir ada juga apa namanya konveksi nah dengan bergabungnya komunitas kitabatik dengan komunitas usaha ini ini jadi berkembang karena semua bisa share sospek mereka masing-masing akhirnya ini terjadi transaksi contohnya kemarin ada sembako itu bicara telur telur itu kalau kita beli di warga yang komunitas ini lebih mahal 2 ribu memang dibandingin dibelanja di pasar tapi niat kita untuk membantu sesama komunitas berkolaborasi secara ekosistem tadi itu akhirnya kita membeli dengan ke peta tangga sendiri 2 ribunya itu sebetulnya jadi efektif karena kalau kita harus beli keluar lebih murah tapi ada ada bensin ada segala macam akhirnya semua saling terbantu nah dari sisi sosmed dan online-nya kita pelajari bagaimana kita menjual online kita mengajak generasi milenial ini yang terjadi sekarang di komunitas kita batik di kembang mayang alhamdulillahnya kita kemarin sudah dikunjungi oleh dari pemerintah untuk membuat wisata virtual kampung batik ada juga pesanan dari batik dari instansi-instansi sementara sementara juga yang usaha warga dari apa namanya kayak sembako hidroponik juga tetap berjalan akhirnya ekonominya berkelihat karena adanya kolaborasi yang berbentuk ekosistem dan akhirnya kita membentuk komunitas jadi kita harus merubah cara pandang ini saya tulisannya saya sengaja merubah terbalik karena kita memang harus merubah cara pandang jadi yang harus kita lakukan di UKM ini adalah bertahan di masa lebih benar tapi kalau cuma bertahan saja kita ekonominya tidak bisa bertumbuh makanya kita selain bertahan kita juga harus melangkah jadi kiat UKM bertahan dan kiat UKM terus maju itu harus dijadikan satu kekuatan ya jadi kita harus membuat kawasan ini saya cepat saja karena kalau kita bicaranya lebih kepada konfliknya saja nah jadi wujudnya gimana kita berarti ke komunitas berkolaborasi dengan asosiasi karena dengan ada asosiasi atau apa lembaga apapun itu kita bisa dapat informasi yang valid tentang kebijaksanaan tadi KPWN ada dari Kementerian Keuangan semua data itu bisa valid dan kita akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang memang bisa teruji dan terukur dan itu kita dengan apa dengan lembaga konsultan supaya kita bisa bagaimana kita siasati ke depannya kita seperti apa kita bisa berkonsultasi dengan satu lembaga konsultan ada lembaga lain yang kita untuk teknik menyampaikan yang nanti mungkin disampaikan Mbak Ade dari komunikasi skill-nya ada juga memang UKM yang sudah melakukan usaha kayak yang tadi di di pati kendalanya apa sih kita coba apa kita coba duduk bareng kita coba apa sosial kita pecahkan bersama dengan cara berkolaborasi ekosistem dan tadi yang saya nanti membahas untuk komunitas itu juga dari patiknya sendiri kita juga punya praktisi patik Pak Agus sebagai patik tiga putri ini yang kita harus lakukan tidak bisa tidak berkomunitas berkolaborasi dan membangun ekosistem jadi kalau kita patik itu itu ada sukses sendiri dulu mungkin kita sudah tidak bisa lagi sukses sendiri sudah biasa kata Tantansis sukses bersama-sama itu luar biasa pakai H ya Pak Tantansis jadi biar kelihatan basahnya ekonominya mulai melihat ini yang saya sampaikan terakhir saya ada quote dari kita batik kita batik itu lalu meraih mimpi dan cita-cita tapi harus bangun dari mimpi dengan berkarya yang dipenuhi dengan warna-warna kehidupan disertai dengan cinta dan diringi oleh dua inilah bentuk kolaborasi ekosistem dan komunitas yang kita konsisten dan tadi itu apa kata Pak N harus kita bertahan nah ini kalau di batik kita nyanting hari ini harus berubah tidak boleh banyak harus dikurangi separohnya itu saja mungkin dari saya terima kasih saya nanti akan lebih banyak membuka diskusi karena ini hanya sematas pengantar bagaimana kita menjalankan UKM sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan sebagai kinosmaker dalam bentuk nyata itu Pak Agus saya kembalikan terima kasih terima kasih Pak Budi atas paparanya dan juga kiat-kiatnya yang utama tadi salah satunya kita harus doa dan ikhtiar ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah terjawab ya tapi nanti akan dijabarkan lagi nanti akan saya bacakan pertanyaan dan dijabarkan lagi oleh Pak Budi dan Pak Wayan untuk selanjutnya kita coba kulas ya apa itu public speaking dari dari Mbak Adek Riyatin bagi seorang trainer public speaking academy mbak Riyanti saya persilahkan dibuka dulu micnya saya coba untuk share screen dulu ya Pak ya siapin share screen dulu ya Pak sudah muncul belum Pak? sudah oke teman-teman sekalian ada orang yang tiba-tiba seringkali menawarkan berbagai produknya melalui broadcast-broadcast di WA ya di Whatsapp ada orang yang mudah sekali menge-tag produk-produk dagangannya melalui wall timeline Facebook kita ada beberapa teman yang tidak kenal kita terlalu dekat tapi mereka seringkali mengajak kita untuk mengikuti presentasi-presentasi bisnisnya dan ada orang yang dia tahu persis bagaimana cara untuk menjual produknya dengan cara membangun hubungan terlebih dahulu dengan calon customer-nya selamat pagi teman-teman sekalian perkenalkan nama saya Adi Riyatin saya dari Public Speaking Academy sebuah kesempatan yang luar biasa saya bisa bergabung bersama teman-teman dari APPDI ya ini adalah sebuah kesempatan yang kita harus apresiasi dalam pandemi ini kita senantiasa berkolaborasi teman-teman sekalian hari ini saya ingin menyampaikan topik tentang bagaimana melakukan sebuah komunikasi efektif sehingga tidak ada lagi katakanlah kata penolakan ya pada saat Anda menjual produk-produk Anda ada tiga poin penting yang ingin saya sampaikan teman-teman yang pertama adalah bagaimana pentingnya sebuah skill komunikasi dalam penjualan ya dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun sebuah sikap mental yang positif ketika teman-teman mau memulai sebuah wira usaha dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman mengenal tentang berbagai macam tipe dari karakter komunikasi dari calon kasamer Anda ya nah tiga hal ini nanti akan saya bahas dalam 15 menit ke depan ya mudah-mudahan nanti teman-teman kita bisa lanjutkan dengan sharing pertanyaan-pertanyaan yang lebih lucut berkaitan dengan komunikasi efektif ya hari ini saya lebih membawa tentang komunikasi efektifnya kalau public speaking nanti mungkin kita akan mengikuti di sesi sharing berikutnya karena untuk melakukan sebuah kegiatan seperti public speaking pun kita harus memiliki fondasi dari komunikasi efektif dulu atau komunikasi skill kita jadi harus kita benahi dulu bagaimana cara sikap kita dalam membangun sebuah komunikasi dengan orang lain baik teman-teman dalam melakukan sebuah proses penjualan atau ketika teman-teman UMKM biasanya untuk melakukan atau melakukan penawaran-penawaran maka ada tiga langkah proses penjualan yang harus kita cermati nah yang pertama jadi tidak ada istilah teman-teman jualan main langsung jualan gitu ya apalagi kita tabrak gitu ya udah kenal nggak kenal pokoknya tawarin yang penting ini apalagi dalam suasana situasi pandemi ya yang penting supaya katakanlah dapur tetap ngebul gimana nih caranya semua kita tawarkan kadang-kadang kita suka menerabas prinsip-prinsip komunikasi dengan orang lain ya kita sudah tidak peduli lagi apakah mereka nyaman atau tidak nyaman dengan penawaran-penawaran kita nah lima langkah proses penjualan yang mungkin teman-teman sudah sering lakukan gitu ya yang pertama teman-teman adalah yuk sebelum Anda menawarkan produk Anda bangun rapot dulu atau bangun hubungan dulu gitu pasti kita akan menjadi orang yang terkaget-kaget kalau kita belum mengenal seseorang tiba-tiba dia menawarkan untuk kita membeli produknya atau jasanya gitu ya jadi yang pertama cepat-cepat bangun rapot dulu apa itu rapot nanti saya akan bahas lebih jauh lagi di slide-slide berikutnya ya yang kedua ketika kita sudah mengenali siapa customer teman-teman gitu ya dari level mana segmen mana gitu ya maka kemudian kita masuk kepada tahapan mengajukan pertanyaan apa yang menjadi sebuah kebutuhan atau nilai ya jadi kita menjual itu tepat sasaran dengan orang yang memang membutuhkan produk kita kita menjual batik kita tahu persis bahwa dia mencintai batik dia suka batik dia suka dengan hal-hal yang berbau klasik hal-hal yang berbau Indonesia nah itu tepat sasaran banget ketika teman-teman menawarkan misalkan produk batik ya nah cari sebuah kebutuhan dan penetapan nilai ini juga termasuk kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi sebuah nilai-nilai penting dalam hidup dia ya contoh ketika misalkan kita punya customer kita tanya ya apa yang menjadi nilai-nilai penting dalam hidup dia kita tanya beberapa misalkan oh satu buat saya kebahagiaan anak-anak saya itu adalah sebuah prioritas gitu ya artinya penawaran-penawaran nanti yang akan ada tawarkan ini harus ada hubungannya dengan apa yang menjadi nilai utama dia kalau itu menjadi sebuah prioritas kita gak akan pernah bisa closing karena orang itu gak jadi prioritas buat dia ya jadi nilai-nilai apa yang menjadi itu yang menjadi pegangan dan setiap perputaran waktu yang dia lalui itu harus bersama nilai-nilai tersebut ya nah setelah teman-teman mengetahui apa itu kebutuhannya apa itu nilainya baru kita bisa menawarkan dan bagaimana cara penawarannya ya nanti kita akan belajar bahwa sebelum Anda menawarkan kita harus mengenal berbagai macam tipe komunikasi ya nanti kita berikutnya kita akan pelajari di slide berikutnya ya nah lima prinsip sukses buat teman-teman ini bisa secara umum saja ya bahwa yang pertama kita harus tahu dulu sih teman-teman hasil akhirnya mau apa kebanyakan orang tahu apa yang tidak ingin dia hadapi pada saat berbisnis tetapi sedikit orang yang bisa tahu persis apa yang ingin dia capai gitu ya saya gak mau rugi oke kamu gak mau rugi ya tapi apa yang ingin kamu capai itu kadang-kadang orang gak tahu gitu ya yang penting udah usah aja dulu ya kemudian yang kedua adalah ambil tindakan cepat jadi jangan cuman banyak rencana ya karena apalagi di dalam situasi yang pandemi saat ini orang ini lagi benar-benar menumbuhkan kreatifitasnya bagaimana caranya bertahan di situasi yang seperti ini ya ketika teman-teman memang fokusnya di bidang apa ngerajim batik gitu ya bukan berarti harus katakanlah gulung tikar batik kemudian akhirnya ah udahlah sekarang yang lagi ini bisnis-bisnis lain ini kemudian benar-benar batiknya ditinggalkan tidak sama sekali seperti itu tetapi mencari cara-cara ya tadi Pak Budi Dharma sudah sampaikan bahwa masker batik itu masih dibutuhkan itu lucu banget beberapa teman saya pakai masker batik saya belum punya ya yang benar-benar keren banget gitu ya apalagi dengan batik-batik klasiknya gitu ya nah itu pasti masih menjadi incaran ya baju-baju batik katakanlah baju hari-hari daster saya penggemar daster ya teman-teman sekalian dan itu pasti tetap laku aja ya pandemi ataupun tidak pandemi gitu ya nah setelah dipindahkan teman-teman harus memiliki indera yang tajam yang dimaksud dengan memiliki indera yang tajam teman-teman yuk gali kepekaan kita gitu ketika teman-teman mulai gagal di satu sisi apa yang menjadi kegagalan itu dan diperbaiki untuk di sesi berikutnya jangan lagi melakukan tindakan yang sama ya fleksibilitas perilaku artinya kita adalah orang-orang yang mudah sekali beradaptasi dalam situasi apapun makanya saya melihat luar biasa ya teman-teman UKM gitu ya di situasi pandemi ini semua berubah ya dari gaya berjualannya gitu ya semuanya harus benar-benar mengikuti ini era COVID ini harus gimana nih supaya semuanya tetap berjalan walaupun mungkin tidak bisa seperti normal adanya tetapi minimal kita bisa bertahan ya dan terakhir adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan artinya adalah bahwa teman-teman yang memiliki kendali pikiran yang memiliki kendali tindakan itu ada flow murni kita bukan orang lain orang lain itu cuma trigger aja tapi yang lebih penting adalah ini prinsip prinsip singkat dulu ya pemberdayaan keyakinan dalam menjual yang pertama ketika teman-teman ingin menawarkan produk yang harus teman-teman perhatikan yang pertama adalah kita mengetahui keunikan dari customer Anda maksudnya adalah setiap orang memiliki model dunia yang pasti berbeda dengan kita jangan pernah menawarkan produk dengan jalan maunya kita tetapi tidak memahami jalan yang diinginkan oleh customer Anda jalannya kita apa? yaudah pokoknya cepat-cepat closing cepat-cepat orang itu kemudian beli dan kemudian di pit order itu kan maunya kita tetapi apakah ini menjadi kemauan dari customer Anda? nah ini yang harus kita benahi dalam prinsip komunikasi kita ya yang kedua hormati customer kita mungkin berbeda dari sisi pandangan dari sisi keyakinan dari sisi gaya hidup gitu ya mungkin kita tidak sama kita tidak harus bersepakat terhadap perbedaan-perbedaan cara pandang customer kita gitu ya tetapi minimal kita menghormati bagaimana setiap customer itu pasti punya cara pandang yang berbeda jadi gak ngotot gitu loh ketika kita sudah mulai menawarkan ya saya seringkali menjumpai teman-teman yang kalau udah jualan itu ngototot pokoknya produknya itu harus benar dan bagus kualitasnya oke dan harus diterima ya jadi kadang-kadang kita mengabaikan bahwa setiap orang itu punya model dunia yang berbeda tentunya dengan kita yang ketiga teman-teman amati respon customer pernah gak sih teman-teman lagi ditawarin sama orang jualan dia tuh gak peduli ngeliat muka kita tuh udah aduh saya lagi buru-buru nih ya kadang-kadang kalau lagi di mal ya kita suka ditawarin sama SPG-SPG yang dia gak ngeliat ruat-raut muka kita tuh udah buk-buk pengen buru-buru gitu ya diminta bu bisa gak ada waktu gak sekian aduh nah amati respon customer jadi kalau dia mulai agak gak betah mulai sedikit ilfil bukan sedikit lagi udah mulai kelihatan ilfil ya udah mulai kelihatan gerahnya males ditawarin produk kita berhenti dulu karena makna komunikasi kita adalah respon yang kita dapatkan jadi ya sekali lagi teman-teman keberhasilan pergaulan komunikasi kita dengan orang lain 100% itu dendamkan oleh kita gak ada tuh 50% 50% oh gue gak cocok sama dia misalkan jualan sama dia kayaknya memang dianya aja deh gak bisa itu semua tergantung kendali 100% kepada Anda sehingga akhirnya kita mengubah ya apa yang kemudian kita ingin dapatkan respon yang terbaik dari dia untuk kita berikutnya tidak ada kegagalan kok teman-teman ketika kita menawarkan dan kita masih belum berhasil dia membeli produk kita artinya adalah kita belum beresonansi terhadap customer kita belum satu frekuensi nih gimana cara kita satu frekuensi nanti kita belajar tentang rapor ya jadi tidak ada kegagalan yang ada adalah perbaiki terus perbaiki terus perbanyak terus cara Anda berkomunikasi saya yakin lambat laun mereka akan nyaman dan bisa jadi mereka akan membeli produk Anda ya berikutnya adalah membangun hubungan pertentangan customer adalah tanda Anda kurang hubungan yang erat dengan customer Anda itu prinsip yang harus kita pegang ya jadi kalau misalkan dia udah meng-counter eh ini produk bagus loh gitu loh misalkan kita jual alat kesehatan misalnya ini produknya bagus banget terus dia meng-counter ah enggak kayaknya nih alat sering rusak deh gitu ya jadi ketika sudah mulai ada pertentangan pertentangan seperti itu coba dibenahi jarang-barangkali kedekatan kita raportnya belum baik kita belum mengenal persis siapa customer kita yang keenam adalah jadilah penjual yang fleksibel ya pokoknya apa aja ketika penolakan-penolakan itu terjadi kita mencoba cara-cara lain sekali lagi cara lain yang jauh lebih baik dari sisi pendekatan komunikasinya dengan customer kita jadi teman-teman kita sudah sepakat bahwa komunikasi dalam dunia bisnis ya teman-teman memulai wira usaha itu adalah sebuah fondasi dasar yang harus teman-teman puasai sempat ada pertanyaan bisa enggak nanti kalau pada saat presentasi bisnis kan saya bisa meng-hire orang saya bisa membayar orang lain untuk dia presentasi produk kita bisa tetapi kemampuan communication skill ini bukan hanya dibutuhkan pada saat teman-teman presentasi negoisasi teman-teman butuh kemampuan komunikasi mencari peluang-peluang bisnis gitu ya apalagi sampai melakukan deal-deal bisnis ini pasti atau teman-teman memiliki kalau mungkin Pak Tansis juga punya anak buah gitu ya itu kan pasti dibutuhkan koordinasi-koordinasi dan bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif apalagi di situasi pandemi seperti ini bagaimana menenangkan mereka agar tidak panik ya mungkin kita panik banget gitu ya tapi jangan sampai kelihatan kalau kita panik di hadapan katakanlah anak buah atau mitra kita gitu ya jadi rasanya saya yakin semua sudah sepakat lah ya bahwa komunikasi dan menjual itu sesuatu yang tidak bisa kita tahu kita harus belajar meng apa ya mengasah gitu ya memperbaiki apa-apa yang kurang gitu ya jadi jadi akhirnya lambat laun itu akan teman-teman akan katakanlah ahli dengan sendirinya dalam melakukan proses-proses komunikasi yang jauh lebih baik pada customer oke sekarang kita masuk Mbak Ade dari tadi ngomongin rapot apa itu rapot Mbak Ade ya jadi dimaksud dengan rapot teman-teman rapot itu adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan salah satu cara untuk menghasilkan kepercayaan dan pengertian kita sepakat orang beli produk kepada kita itu artinya dia sudah trust sama kita gak mungkin kita beli produk apalagi misalkan kita beli rumah kita beli mobil yang itu nilai nilai jualnya itu tidak tidak kecil kepada orang yang tidak kita percaya pasti ini adalah orang yang sangat kita percaya ya jadi dalam itu contohnya rapot dalam katakanlah penjualan gitu ya tapi rapot ini sangat berguna buat apapun teman-teman bisa lakukan ya membangun rapot dengan pasangan tentu kita butuh membangun rapot yang baik ya dalam dunia training kita dengan katakanlah audiens kita kita butuh membangun rapot yang baik apa sih kegelisahan dia sampai kok dia gak nyaman ya dengerin saya ngomong gitu kan nah itu harus membangun rapot yang baik ya kemudian banyaklah hal-hal yang berkaitan bahwa kita ya negoisasi pun pastilah kita harus ngerti bagaimana caranya membangun kedekatan dulu kenyamanan ya sehingga akhirnya orang itu trust sama kita nah ya jadi saya pengen hari ini kita menitik beratkan fokus kita bagaimana teman-teman membangun rapot yang baik dulu kepada calon customer ya jadi jangan sampai hari ini selesai dari sesi ini saya berharap teman-teman tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang mentabrak jualan-jualan belum ada pendekatan yang baik saya ingin jelaskan apa definisi rapot dalam penjualan ya jadi maksud dengan definisi rapot dalam penjualan adalah kalau teman-teman punya layanan yang oke ya produknya the best banget gitu pemasaran kita udah mencoba berbagai teknik pemasaran ya digital marketing juga sepidak kita lakukan gitu ya namun sekali lagi bahwa itu tidak akan berguna ketika kita tidak memiliki rapot yang baik dengan customer kita ya sebesar apapun perusahaan Anda sebesar apapun perusahaan Anda Anda ketika berkomunikasi bermembangun hubungan dengan customer Anda Anda punya kedekatan yang lebih sedikit orang pasti akan beralih kepada orang yang memiliki kedekatan atau memiliki rapot yang jauh lebih banyak yang kedua kalau customer Anda punya punya waktu yang jauh lebih banyak dia pasti akan memilih membeli kepada orang yang memiliki rapot jauh lebih banyak daripada orang yang tidak memiliki rapot lebih banyak darinya artinya ini konteksnya di luar dari saat ini sekarang pandemi orang-orang lebih suka belajar bukan lebih suka memang diinikan dianjurkan untuk belanja online ini saya berbicara adalah bagaimana nanti kita melewati pandemi teman-teman kan harus keluar lagi nggak mungkin cuma di dalam rumah akan bertemu dengan orang lain lagi artinya kalau misalkan teman-teman ingin melakukan deal-deal dengan orang lain maka perbanyak dulu hubungan perbanyak dulu katakanlah kenyamanan orang lain terhadap Anda ini akan mengikuti yang ketiga rapot adalah dimana customer menerima saran dan pesan yang Anda komunikasikan terlepas dari konten artinya adalah kalau orang sudah nyaman dia ditawarin apa saja biasanya mau saja tidak trust ada orang-orang yang biasanya suka koleksi dia sudah membangun hubungan yang baik pasti besok-besok kayak lagi ketika ditawarkan model baru beli aja ketika mereka saling menyukai mereka saling menyukai artinya ketika orang tidak menyukai maka mereka pasti tidak menyukai artinya bahwa kita tidak akan membeli dari orang yang kita gak suka bener gak bener gak kita pasti akan beli kita gak akan beli kita belum tentu beli dengan orang yang kita suka tetapi kita pasti gak beli dari orang yang kita gak suka ngapain dulu sama dia karena kita gak suka Jadi bagaimana pergerakan rapor itu teman-teman Pertama, pacing Pacing itu adalah bagaimana teman-teman menyamakan model dunia Kita dengan model dunia orang lain Jadi jangan sekali-kali menjual dengan maunya kita Tetapi menjual dengan apa yang diinginkan oleh customer kita Itu pacing Bagaimana cara menyamakan model dunia kita Yaitu dengan cara memberikan feedback Baik komunikasi verbal Maupun dengan komunikasi non-verbal Kepada customer kita Dengan melakukan matching Matching itu menyamakan Mirroring itu bagaimana kita meniru perilaku dia Gimana cara miruhnya Mbak? Nanti saya ajarin Kalau teman-teman sudah melalui patching Pacing, matching, mirroring Terakhir baru bisa meliding Meliding itu artinya mempengaruhi Disitulah bisa terjadi transaksi atau penjualan Jangan pernah-pernah berharap bisa melalui leading Kalau belum melalui passing dan matching atau mirroring ini Jadi teman-teman yang suka jualan-jualan Belum kenal, belum akrab, udah main trabas-trabas Misalkan ketemu reuni Dengan teman-teman Wah udah langsung jualan aja Ini teman-teman saya dulu Itu kan dulu Beda mungkin situasinya dengan sekarang Dia nggak nyaman kalau Eh gue datang ke reuni kan bukan mau ditawar-tawarin ini Bangun dulu Insya Allah kalau kita sudah dekat sama orang Mungkin bukan hari itu kita menawarkan Tapi di lain waktu Karena kita butuh waktu untuk menggali Informasi tentang siapa dia dulu Model komunikasi efektif teman-teman sekali lagi nih Sadar nggak? Bahwa komunikasi efektif kita Itu tidak hanya ditentukan oleh kata-kata Ternyata Kata-kata itu atau verbal Itu hanya menempati 3% Dari keberhasilan komunikasi kita 3% saja loh Nah Vokal, intonasi Kualitas suara kita Volume, naik turunnya suara kita Itu hanya menempati 38% Sisanya 55% Atau visual Atau bahasa tubuh Itu sangat menentukan Jadi Sebagian besar Komunikasi kita Ternyata berada di luar Dari kesadaran kita Waduh Kacau ya Jadi kalau kita Kita nggak ngerasa bahwa Gerakan tubuh kita yang lain Itu mempengaruhi Proses Orang beli atau nggak beli Sama kita Jadi kita Hanya terkait Kalau bahasa teman-teman Dengan menggunakan media handphone Misalkan Mengirimkan broadcast Broadcast selesai Ntar orang yang penting Tahu gitu ya Tapi kalau Anda Pengen lebih Katakanlah Melakukan pendekatan Yang jauh lebih Kuat adalah Anda Bangun dulu Ngobrol dulu Contoh ya Misalkan gini Saya punya Kemarin saya baru Melakukan donasi Bawa teman-teman SMP Di era pandemi Nah teman ada yang bilang Tolong-tolong deketin nih Susah nih orang Dia pokoknya di grup Cuma read doang Kayaknya nggak Nyumbang deh Nah ini kan agak Ini lebih dari Ngejual ya Bagaimana cara dia Mau nyumbang gitu ya Kalau dia komen Nggak pernah Ini nggak pernah Oke saya Bismillah lah saya coba Gitu ya Ya Jafri Ya apa langsung Ngeder Misalkan informasi Perolehan donasi Atau Yuk nyumbang Nggak kan Tanya dulu Apa kabarnya Gimana Kerja gimana lagi WFH kayak gini Masih jalan terus Atau Tetap ke kantor Nggak Seminggu berapa kali Atau apa gitu kan Sehat nggak Anak-anak gimana Eh saya cerita kan Nostalgia dulu Kayak SMP Blah-blah Muter-muter-muter Baru saya bilang Ya teman-teman Sedang mengadakan Kegiatan donasi Artinya Nggak bisa teman-teman Jualan Main langsung jualan Ya Nah Visual Bahasa tubuh Anda Sangat mempengaruhi Apa yang harus Dicocokkan Pada saat teman-teman Melakukan Melakukan mirroring Ya Yang harus dicocokkan Visual Itu adalah Bagaimana postur tubuh Cara teman-teman berdiri Ya Cara teman-teman duduk Gitu ya Cara orang lain melakukan Gerakan-gerakan tangan Itu termasuk yang Kita harus detail Perhatikan Aku dia perhatikan Ekspresi wajah Ya Jadi Wah ini saya amati nih Pak Tamsis nih ya Pak Budi Pak Agus Pak Wayan Ekspresi wajah Pada saat dia ngobrol Sama kita Detil banget ya Kita mau jualannya Ya harus Bagaimana kedipan mata dia Terus bagaimana Pernafasan Gaya Kita akan Kalau kita ngobrol Dekat Kita akan tahu Misalkan dia tipe Kalau ngomong tuh Ya Cara bernafas Dia pun kita harus Mulai kalibrasi Atau kita mulai Melakukan Katakanlah Ketajaman sensory kita Untuk Customer-customer kita Kemudian Vokal Suara Untuk orang-orang Seperti saya Itu yang Gaya komunikasinya adalah Visual Itu ngomongnya Cepat Nah gimana kita latihan nih Kalau kita Tipe ngomong Contoh lah Saya misalkan mau jualan Ket Pak Tamsis Pak Tamsis ini kan Ngomong Berbicaranya agak Pelan Gitu ya Nah gak mungkin nih Saya deketin Pak Tamsis Dengan gaya saya Begini loh Pak Tamsis Saya gini-gini Nah enggak Pak Tamsis apa kabar Ngikutin Ngikutin gaya Berbicara Orang itu Kecepatan suaranya Kita ikutin Volume-nya juga Oh dia ngomongnya pelan Gak mungkin Saya ngomong Pak Tamsis Dengan ngomong Suara yang tinggi Gitu kan Nah ikutin aja Itu vokal Verbalnya Adalah Ketika kita sudah Menggali informasi Kan tadi ada ya Di awal Langkah sukses berjualan Menggali informasi Kita tahu Ini nanti kita akan Pemilihan predikat Kata kerjanya Kalau ngadiketin ibu ini Dengan predikat yang mana Gimana cara menggali Nanti akan Ada di slide berikutnya Menggali ketahuan Orang ini Tipe komunikasinya Seperti apa Sehingga saya tepat Sasaran menggunakan Kata-kata yang memang Itu gaya komunikasi dia Kita latihan Sedikit aja Building rapot Keterampilan kalibrasi Rate of speech Kecepatan berbicara Tadi saya sudah sampaikan Samakan Backtrack verbally Adalah Pada saat teman-teman Ngobrol Dengan calon customer Misalkan Saya gantian nih Jangan Pak Tamsis Mulu nih Ntar Pak Tamsis Senyum-senyum aja nih Dijadikan contoh Sama Mbak Adi terus Pak Agus Pak Agus tinggal di mana Pak Agus Gitu kan Pak Agus Tadi di mana Saya lupa Pak Agus Dari mana Katakanlah misalnya Oh saya tinggal di Jakarta Mbak Adi Oh Pak Agus tinggal di Jakarta Pak Agus sudah berkeluarga Sudah Saya sudah berkeluarga Putra-putri saya Semuanya ada tiga orang Misalkan Oh sudah berkeluarga ya Pak Backtrack perbelian Akhirnya Anda mengulang kembali Apa yang disampaikan Oleh lawan bicara Anda Sehingga mengalir Gak kayak orang interogasi Pak Agus tinggal di mana Pak Agus sekarang Bisnisnya apa Apa yang menarik Buat Pak Agus Di era pandemi Seperti ini Kita melakukan hal apa Nah itu kan kayak orang Interogasi ya Nanyanya Kalau ngobrolnya santai Lakukan pengulangan-pengulangan Apa yang disampaikan Berikutnya kontak mata Ya Pak Agus tinggal di mana Pak Agus Tadi saya Kurang Kurang ini Ya Jadi Tepet Tinggal di tepet Ya Ya Jadi Berikutnya kontak mata Harus kita lakukan Aduh saya gak biasa Mbak Agus kalau ngomong Sama orang itu Ngeliatin matanya Lah Ini ada bagian Anda Untuk building rapport loh Gimana caranya orang Meyakin Gimana caranya orang lain Yakin terhadap Anda Kalau andainya ngobrol Enggak Enggak menatap mata dia Gitu ya Kesana Kesini Gitu ya Oke Saya gak berani Natap Mbak Agus Boleh gak saya melihat Bagian tubuhnya yang lain Misalkan melihat Apa nih Keningnya Atau misalkan lagi ngobrol sama saya Seolah-olah sedang melihat Saya boleh Latihan dulu Ya Lihat air air hidungnya Mungkin keningnya Saya gak berani ngelihat mata Mbak Dewa Takut misalkan Ya Di contoh Headnot Anggukan kepala Tandanya bahwa Anda Menyimah Ya Oke Jadi kan kita senang ya Kayak didengerin gitu ya Postur Berdiri atau duduknya Nih ya Pada saat kita lagi ngobrol Ketika lawan bicara kita Sudah mulai duduk Agak nyinder Ya Maka Dalam hitungan Ya jangan langsung ya Nikutinnya jangan langsung Ya dalam hitungan Ya satu menit lah Udah mulai ini Kita mulai mengikuti Gaya duduk Gaya duduk Oh kita mau nyender Kalau misalkan dia Seperti nyender kayak gini Gitu ya kan Kita kalau lagi minum kopi Duduknya santai ya Bapak ya misalkan Kita udah mulai nyenderin Kita mulai menyamakan Itu namanya mirroring Kapan nyamain yang badai Apa langsung dia begini Kita langsung begini Itu dia heran Kasih jedera Kasih jedera Jadi ada beberapa menit Cuma kita ikuti Ya Dia duang kopi Coba kita ikuti Gunanya apa Gunanya nanti Ya Tadi dulu ya Postur Berdiri Gestur Dan terakhir Lekosision Bapak-bapak kan sering ya Kalau lagi duduk Itu menyilangkan kaki Ya kan Nah coba Ikuti gerakan yang sama Ya mungkin kalau ibu-ibu Nyamain gerakan bapak-bapak Kan jadi aneh gitu ya Gerakan kakinya gitu ya Tapi katakanlah Ada yang sama Oh misalkan Gaya duduknya Pak Budi Ya Kalau saya kemarin Sempat ngopi bareng Sama Pak Budi Gitu ya Oh Pak Budi itu Senangnya gimana Kalau lagi ngobrol Tangannya misalkan Ada gerakan-gerakan Seperti ini gitu ya Oke saya Kadang-kadang saya ikuti Mungkin saya gak bisa Ngikut cara duduknya ya Menyilangkan kaki kan Agak aneh Kalau saya ngikutin Apa sih Mbak Budi itu Maksa banget Itu kelihatan maksa Kirakan yang lain Lekosision Nah Teman-teman Gunanya apa Tadi saya bilang Ketika teman-teman Sudah menyamakan Sudah mengkalibrasi Ini semua Ngomong ya udah disamakan Backtrack verbally Sudah dilakukan Kontakt mata Udah asik Ini ya Bisa melihat Mata teman kita Kemudian mengelai Mengambuk Semuanya sudah kita lakukan Coba tes Dimana pada saat Anda melakukan Sebuah gerakan Contoh ya Sudah asik nih Misalkan ngobrol Sama Mas Tamsis Gitu ya Saya udah ngikutin Semua Bahasa tubuh Mas Tamsis Saya mau ngetes Apakah saya bisa Meliding Mas Tamsis Atau enggak Misalkan ngobrol Sudah mulai Rapotnya terbangun Dia akan ngikutin Beneran badai Magic banget Coba Jadi kita Bisa enggak kita tes Dengan orang yang Belum kita kenal Sama sekali Bisa Coba tes Kalau teman yang udah kenal Mungkin Kira-kira bener enggak Yang dikatakan Mbak Ade Rapot itu Kita bisa Mempengaruhi orang Mengikuti tindakan kita Kalau sudah terbangun rapot Ini kalau belum dites Mungkin enggak percaya Sama Mbak Ade Nanti kita buktikan Mas Tamsis Kita ngopi ya Nanti ya Oke Nah Sedikit lagi ya Tipe komunikasi Teman-teman Ada tiga hal Yang pertama adalah Visual Auditori Dan kinesthetik Coba Kita mau Customer Gunanya banyak Intinya itu Bicaranya cepat Mbak Ade ngomongnya cepat Ah latihan deh Supaya bisa ngomongnya cepat Karena customer saya Banyak yang ngomongnya cepat Oh no Customer saya Kalau ngomong Pelan-pelan Ikutin Orang visual Bicaranya cepat Berdiri atau duduknya Dia biasa Tegak Gitu ya Ini secara umum ya Tipe Apa Tipe Apa Tiri-cirinya Terapi Berdandan Wah cocok nih ya Kayaknya banyak yang cocok Nih sama saya Saya orang visual Bapak Ibu ya Suka berhayal Oh ngayal banget Gitu ya Aduh kapan Gitu ya Saya pengen lagi nih Kalau Pengen Gitu ya Pengen umroh lagi Gitu ya Paling setelah pandemi Itu kan ngayal-ngayal Kesulitan mengingat Instruksi lisan Mohon maaf Bapak Ibu Kalau tadi misalkan Pak Agus Sampaikan tinggal dimana Saya lupa itu Karena kekurangan saya Orang visual Itu kalau udah dengerin Itu gak akan Nyangkut di memori Tapi kalau sudah melihat Oh saya lihat nih Pak Agus nih Demen pakai blankon Saya akan ingat terus Pak Agus pakai blankonnya Gitu ya Biasanya orang auditori Kalau pilih sebuah tempat Pilih view Adalah Apakah tempat itu Nanti bisa memberikan Suara-suara Alam Gemericik air Terjun Oh ada suara Burung-burung merpati Ada suara burung-burung Di dekat pilas Oh saya seneng banget Nah itu Kalau orang visual Tawarinnya nanti adalah Dalam bentuk Oh ini loh View-nya bagus banget Karena dia suka melihat Pemandangan Ya Tertarik dengan apa Yang Anda katakan Jadi kalau teman-teman Mau cerita tentang batik Cerita ngomong Ini loh batik tuh Begini 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 cerita Sama orang auditori Tapi kalau ngomong Batik tuh begini 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 Cerita sama orang visual Nggak akan didengerin Apaan sih Ngomong sama orang visual Bawa batiknya Kasih lihat Ini loh Batik pati Nah itu akan lebih tepat Karena orang visual Emangnya ngelihat Daripada dengerin Ya Kini estetik Berbicara Lebih pelan Berat Ya Dia lebih suka Kalau ngomong tuh Ada sentuhan-sentuhan Dikit gitu ya Ya Pak Apa kabar Dia mungkin menyentuh Bahu gitu ya Suka menyentuh ya Kemudian Segala sesuatunya Mainnya perasaan Nah ini orang-orang Ini estetik Ya Gunanya apa Berguna banget loh Hal-hal seperti ini Nanti ketika teman-teman Sedang membangun Rapot dengan customer Terakhir Adalah eye movement Gerakan mata Ya Jadi Gimana kita ngawatin Oh orang ini masuk ke visual Oh orang ini masuk ke auditory Oh orang ini masuk ke kinestetik Lihat gerakan mata Gerakan matanya adalah Misalkan saya Kan ngomong Ngomong di hadapan teman-teman ya Pada saat misalkan Mbak Ade tinggal di mana Misalkan gitu ya Terus kemudian Saya Menatap ke atas Sebelah kiri Seperti ini Itu saya sedang Mericall kembali Memory Oh iya Saya tinggal di Sengkareng Suka lihat gak Gerakan mata Orang kalau lagi ngobrol Nah kalau dilihat ke atas ini Itu orang visual Sedang mengingat kembali Mbak Ade apa yang sedang dikerjakan Oh saya sekarang lagi bisnis Rakayu pot gitu ya Pengen bikin rakayu Untuk foto Kan saya matanya naik ke atas Kanan itu adalah ciri orang visual Lagi mengkonstruk Kalau udah ngeliat orang ngomongnya Ke atas-keatas kayak gitu Orang visual Kalau ngeliat orang ngomongnya Ke kanan dan ke kiri Begini gitu ya Kalau ngomong matanya ke kanan kiri Itu namanya orang auditory Ya sedangkan Sedangkan Orang kinesitic itu dia Kalau ngomong Itu lebih banyak berbicara Ke kiri bagian Dilihat dari kita Seperti kiri ya Tetapi sebenarnya dia kanan Kan dia kita hadap-hadap kan Gunanya apa? Gunanya ketika teman-teman Sudah tahu Masing-masing Tipe komunikasi orang lain Teman-teman akan gunakan ini nanti Untuk berkomunikasi Bahasa yang digunakan adalah Bahasa orang visual Contoh Ingin menawarkan batik Ini loh Bapak Ibu Batik pati ini kan Kita lebih-lebih membawa Kepada predikat-predikat Yang dia bisa lihat Coba Bapak Ibu Bapak dan Ibu perhatikan Berarti perhatikan Lihat kan Coba Bapak Ibu perhatikan Ini batik pati Batik pati ini Terdiri dari Nah gunakan kalimat-kalimat Yang memang itu menunjukkan Dia adalah orang visual Supaya Enggak salah dalam Menggunakan predikat Kan tadi saya bilang 50% keberhasilan Dari komunikasi Anda Ditentukan oleh bahasa tubuh Bahasa tubuh Salah satunya adalah Bagaimana menggunakan Oh bukan ya Bahasa tubuh Yang Verbalnya Salah satunya adalah Menggunakan predikat Yang tepat Sesuai dengan Bapak dan Ibu sekalian Saya kayaknya Udah kebanyakan Senang sekali Berbagi tentang Komunikasi efektif Sebagian kecil Dari workshop Komunikasi efektif Sebenarnya Jauh lebih banyak lagi Yang teman-teman Bisa pelajari Gak apa-apa Kita sharing hari ini Seperti ini Kalau teman-teman Ingin belajar lebih banyak Tentang public speaking Nanti kita buat Mungkin sesi berikutnya Tentang bagaimana Berbicara Keberanian NPD Apa yang harus saya tulis Dan sebagian Untuk menyampaikan Supaya orang-orang Lebih Powerful Presentasi Anda Itu nanti Di sesi yang berbeda Terima kasih Pak Agus Semoga Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Dan bisa Teman-teman Implementasikan nanti Dalam dunia UMKM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Ade Sungguh luar biasa Saya gara-gara kepala ini Kalau jadi muridnya Mbak Ade Kayaknya Cara jualan saya Sangat jauh dari Paparan tadi Aduh Perlu banyak belajar ini Jauh caranya Tapi omsetnya ternyata Sudah meningkat kali Pak Sudah luar biasa Jangan-jangan Enggak juga Ya Alhamdulillah Mungkin dengan belajar Belajar public speaking Dan Apa Pertemuan hari ini Kayaknya kita bisa Apa Bisa lebih baik lagi nih Amin ya Ini Sementara ini ada yang Mengangkat tangan Dari awalnya Mungkin Pak Sis Kalau gak salah Pak Budi Bisa di Ini dulu Pak Sis Karena dari awal Sudah mengangkat tangan Barenggali Bisa dibuka Sudah saya buka Pak Sudah saya buka Pak Siswanto Pak Siswanto Monitor Sambil nunggu Pak Siswanto Atau ini Namanya disini Meme Mungkin Oh ini Pak Siswanto Selamat pagi Pak Siswanto Selamat pagi Pak Nah silahkan Sebutkan nama Dari mana Usahanya apa Pertanyaannya Boleh singkat Ditujukan ke siapa Monggo Halo Ada kesulitan Silahkan Langsung Disini Itu kan ada Soal UKM Seminar UKM Disini mungkin Saya belum Terlalu Mengerti soal Cara penjualan Barang Atau Semacam Berarti gitu Oh Disini saya masih Mau Planning Atau Perencanaan Buat Usaha Gitu Pak Caranya Biar Usaha Berjalan Itu Dari awalnya Seperti apa ya Pak Bisa dibantu Mas Siswanto Dari mana Siswanto Saya dari Universitas Indraplasta PKRI Pak Dimana itu Pak Mas Itu Daerah Pasar Rebu Gedong Baik Sekarang Ambil Jurusan Apa Ambil Jurusan Apa Sekarang Saya di Jurusan Pendidikan Fisika Pendidikan Fisika Semester Berapa Semester 6 Semester 6 Baik Baik Saya sudah Tangkap Intinya Jadi Untuk Memulai Usaha Seperti Apa ya Mungkin Mungkin Tidak 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 Banyak Tidak Tidak Ada Teori Bakunya Nah untuk memulai usaha itu pertama framework atau cara berpikirnya adalah harus bisa melihat peluang. Jadi kalau Mas Hiswanto melihat ada satu peluang, pasar yang belum banyak orang bermain di situ, kompetisinya masih rendah, nah itu Anda boleh mulai di bidang usaha tersebut. Karena yang namanya usaha itu ada namanya persaingan. Jadi persaingan itu bayangkan aja seperti lapangan rumput, ada pagernya, Anda mesti lihat itu barriers to entry bahasa Inggrisnya. Jadi tinggi rendahnya pagar itu seperti apa. Kalau Anda merasa bahwa tidak akan banyak orang masuk ke lapangan tersebut karena pagernya cukup tinggi, nah Anda boleh masuk ke situ. Tapi Anda juga bisa memilih bidang usaha yang pagernya rendah. Cuma risikonya adalah persaingan akan ketat di situ. Karena banyak orang yang bisa melompati pagar tersebut karena rendah pagernya. Nah ini nomor satu pertimbangan yang harus dipikirkan adalah peluang. Peluang mana? Peluang yang ingin dimasuki. Apakah ingin memasuki ke lapangan rumput yang berpagar rendah? Artinya banyak orang bisa masuk ke bisnis tersebut atau ingin masuk ke satu bisnis atau peluang bisnis yang pagernya tinggi. Tidak banyak orang yang mau masuk ke situ. Sebagai contoh, saya cerita awal saya mulai berusaha, itu saya menjual produk madu. Pertama kali saya memulai usaha, itu saya menjual produk madu. Madu yang saya jual ini mahal harganya dibandingkan dengan produk madu lokal. Madu lokal mungkin 1 liter cuma 80 ribu. Yang saya jual setengah kilo atau 500 mili, setengah liter itu harganya sudah mencapai 300 ribu. Jadi bisa 4 sampai 5 kali lipat harga jualnya. Saya punya teman seorang dokter di bidang ilbu gizi, nutrisin. Dia bilang saya gila karena menjual madu di Indonesia yang harganya mahal. Dia bilang tidak bakalan laku. Tapi madu yang saya jual pada saat itu, pada saat saya mulai, itu belum ada pemainnya. Karena orang berpikir sama seperti teman saya yang dokter bidang nutrisionis tadi. Mahal tidak mungkin laku. Tapi saya bisa menjualnya. Dan sampai hari ini madu saya menjadi leader. Brand yang saya pegang itu menjadi leader. Karena saya memasukinya pertama kali. Jadi ibaratnya kalau dalam teori manajemen itu suka ditanya, siapakah orang pertama yang kebulan, semua orang bisa ingat. Tapi kalau ditanya siapa orang kedua, orang ketiga, orang keempat yang pergi kebulan, itu nggak banyak yang ingat. Jadi kalau Anda mau masuk ke lapangan rumput yang berpagar tinggi, pastikan Anda adalah orang pertama yang melompati pagar tersebut. Supaya Anda diingat. Itu mungkin dari saya, Mas Iswanto. Terima kasih Pak. Masukannya Pak Wayan. Terima kasih banyak Pak. Baik, baik. Baik, makasih Mas Iswanto ya. Sukses terus ya. Ini mungkin Mbak Adik bisa menambahkan ya. Sekaligus nanti menjawab pertanyaan Pak Rodia Syamwil. Di sini ditujukan ke Mbak Adik. Ibu Rodia, Pak. Untuk komunikasi langsung. Kenapa? Ibu Rodia bukan Pak. Ibu Rodia. Ibu Rodia ya. Maaf, Ibu Rodia. Untuk komunikasi langsung mungkin dapat diterapkan. Kalau tidak melalui tatap muka, dapatkah kita menerapkan ilmu komunikasi ini? Untuk yang visual, auditory, dan kinesthetik. Mungkin jawaban pertanyaan ini dan pertanyaan Mas Iswanto bisa digabung. Jawabannya Mbak Adik, Monggo. Iya. Nah, gunanya kita... Terima kasih ya atas Mbak Rodia ya. Mbak Rodia Syamwil. Mbak Rodia. Mbak Rodia. Bisa nggak kita tetap terapkan mungkin dengan bahasa, chatting, dan sebagainya gitu ya. Nah, kan gunanya ketika kita mengetahui apakah dia tipikal visual, auditory, ataupun kinesthetik itu adalah kita akan menggunakan predikat. Jadi, bisa nanti yang akan kita tiru adalah kecepatan bicaranya itu bisa masuk pada saat kita ngobrol. Tapi kalau misalkan yang lainnya adalah teman-teman bisa mengetahui predikat-predikat yang tepat yang akan digunakan ketika melakukan, katakanlah, penawaran. Ya, contoh misalkan teman-teman jualannya apa? Misalkan jualannya rumah gitu kan. Kalau rumah, misalkan bicara dengan teman-teman orang visual, maka nanti predikat yang akan digunakan adalah predikat-predikat yang memang menggambarkan itu kita sedang menceritakan tentang, katakanlah, vila atau rumah yang akan kita jual gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan mungkin pada saat kita mengirimkan email gitu ya, kita bisa mengirimkan, katakanlah, gambar-gambarnya gitu ya. Predikat-predikat nanti yang kita sampaikan, kita susun, selamat siang, ibu, saya ingin menawarkan tentang rumah ini, di mana rumah ini nanti dia punya, kita jelaskan tempatnya seperti apa, view-nya nanti bagus pemandangan, dan sebagainya. Itu tetap menggunakan predikat-predikat orang visual. Nah, kalau misalkan di auditory seperti apa ya, teman-teman bisa lebih pada, dia lebih suka mendengarkan testimoni. Dia lebih suka mendengarkan apa kata orang. Apa kata orang yang sudah katakanlah melakukan, membeli produk dari kita. Berarti nanti teman-teman bisa berikan video, testimoni dari orang yang sudah menyampaikan menggunakan produk Anda. Gitu ya, kemudian kalau kinesthetik kan kaitannya dengan perasaan gitu ya, bahwa nanti pada saat kita menyampaikan ya, entah itu mungkin dalam bahasa telpon Anda ya, kan bisa juga tetap menggunakan telpon ya, walaupun mungkin tidak bertemu gitu ya, bisa juga video call gitu ya, bisa juga Anda kirimkan email gitu ya. Nah, kaitannya adalah kalau dengan orang kinesthetik itu adalah kaitannya tentang apa yang akan mereka rasakan ketika mereka bisa menempati villa atau menempati rumah yang menjadi idaman buat mereka. Contoh kayak kemarin gitu ya, saya main ke tempat teman saya di Bogor ya, di mana dia memiliki tempat yang buat saya, aduh kalau udah masuk ke kampung ya, perkebunan itu buat saya, aduh sebenarnya satu hari nanti di hari tua saya saya ingin seperti itu. Itu kita bisa gambarkan ya, suasana ya nyaman, kayaknya ya nggak, nggak. Kalau di kota itu kan kalau kita nggak ada uang tuh kayaknya stress banget gitu ya, kalau di kampung tuh apa aja masih bisa kita makan kayaknya ya, ya. Tetangga kanan kiri masih suka ada yang ngantrin singkong, masih ada yang ngantrin ini. Nah, hal-hal seperti itu tetap bisa kita sampaikan sesuai dengan tadi, katakanlah tipe komunikasi dari teman-teman tersebut. Intinya adalah semua ini, semua hasil dari teman-teman bertanya ya, kemudian bukan hanya tipe komunikasi, nilai-nilai dia seperti apa, ini akan sangat berguna pada saat teman-teman melakukan pendekatan. Ya, jadi pendekatan yang digunakan, kata-katanya seperti apa, itu akan sangat lebih tepat sasaran dan akan jauh lebih punya hasil yang katakanlah cikal bakal hasil. Ketimbang teman-teman tidak mengetahui sama sekali, oh udah yang penting prinsipnya adalah berjualan. Seperti itu mungkin Pak Gus. Terima kasih, Mbak Ade. Ini ada pertanyaan dari Pak Breng, seorang pengrajin batik dari Probolinggo. Ini nanti mungkin bisa dijawab, ketiganya bisa dijawab ya dengan masing-masing. Pertanyaannya, tadi Pak Wanya menyampaikan bahwa online dapur itu sekarang bermunculan ya. Nah, bagaimana dengan pengrajin batik di daerah agar tetap bertahan di saat sekarang ini dengan produk yang dihasilkan bukan produk masal ya, bukan mas produknya. Kemudian, dengan kondisi UKM dia pribadi dan pada umumnya, seperti minimalis di dana, minimalis di SDM, minimalis di tempat. Nah, mungkin dari Pak Budi dulu, barangkali bisa menjawab kalau tadi ada dapur online. Nah, untuk batik bagaimana dapur online-nya, sekiat-kiatnya Pak Budi? Barangkali bisa berikan kiat-kiat dulu dengan pengalaman. Ya, terima kasih Pak Gus. Sekarang juga saya mungkin menjawab Burudiyah. Burudiyah Sombil ini, guru saya ini, saya juga. Terima kasih Burudiyah sudah bergabung. Saya juga banyak belajar dari Burudiyah bagaimana kepagansi di istifikasi batik ya. Dan juga tadi ada pertanyaan di TNA, Burudiyah menanyakan tentang kerugian, data kerugian APB ini sampai sebesar dan apa yang lakukan oleh APB ini. Mungkin nanti Pak Gus bisa membantu dari sisi APB ini juga. Oke, ya pertanyaan dapur-dapur dari batik sendiri. Nanti juga mungkin Pak Samus juga bisa beritahu bagaimana kondisi batik di pasif. Sebetulnya yang kita lakukan adalah apa? Online, onlinenya seperti apa? Tadi saya bilang bahwa kita berawal dari kolaborasi dulu. Utamanya pekerja batik itu apa sih sebelum ada COVID-19? Karena kita memang pembuat batik, artinya pembuat batik. Atau kita memang penjual batik. Atau memang kita khusus batik. Nah, jadi kita identifikasi dulu apa kekuatan kita di situ. Karena kalau di tempat saya, di Kembang Mayang atau di Palbatu, itu kekuatan kita adalah edukasi. Edukasi hari ini kita tidak boleh ditetap nuka. Yang kita lakukan apa? Ya tadi kita bikin modul-modul online. Kita bikin-bikin belajar online. Karena sekarang dari Kemendikbud pun sudah keluar peratuan yang namanya BDR. Belajar dari rumah. Nah, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, selama pandemi ini saya justru banyak menjadi narasumber untuk mengenalkan batik secara online. Contohnya kemarin saya juga diundang ke Kemendikbud untuk jalan di KTRI, untuk program vokasi Nyal SMK, untuk batik. Itu kalau dari sisi edukasinya. Kalau dari sisi pengrajinnya bagaimana? Nah, saya juga menjawab buru dia juga bahwa pengrajin batik yang sekarang kita data, terutama pengrajin pembatik tulis, itu sangat terdampak banyak sekali. Maka kita identifikasi di mana ada darah yang terdampak itu, kita petakan. Nah, kita bantu apa? Mereka itu kan utamanya membuat batik. Contoh yang paling gampang kemarin kita, Pak Gus sudah tahu Pak Santoso itu punya penciptan batik itu masih sampai sehari ini, belum jualan, kalau emasnya belum dijual, apa-apanya, dia masih bisa punya pendapatan dari dia mempunyai pekerjaan batik tulisnya. Nah, inilah perlunya kolaborasi. Karena sebetulnya mereka tetap produksi, yang turunkan penjualannya. Nah, itu kita bantu dari sisi penjualannya kepada media sosial yang kita punya. Itu yang kita lakukan. Nah, kita minta foto-foto mereka. Minta foto-foto mereka. Oke, saya gak uptake yang bisa foto. Dari handphone, seperti Pak 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 yang tadi bilang, bantuin anak-anak yang millennial di sana, atau smart the cluster, atau kolompok usaha yang bisa memfoto, buahkan fotonya. Tim ke kamu. Kita akan share. Ada beberapa WA Group yang hari ini, mereka haus dengan cari batik, karena pameran tidak ada. Banyak ibu susulita yang pengen cari batik, tapi gak ada pameran. Kita jualkan lewat online. Dengan foto-foto yang kita dapat dari pembatik seluruh Indonesia tadi. Bahkan kita juga punya konsep yang namanya virtual batik expo. Artinya kita akan mengonlankan pameran offline. Ini yang kita lakukan. Kolaborasi. Nah, kalau dia berupa gerai, nah bagaimana dari yang tadi kata Pak Wain bilang, dengan membuat foto dan video gerainya, itu di-share ke sosial sosmed. Karena biar bagaimanapun, tadi dikatakan, kita harus menjaga hubungan dengan konsumen. Lewat apa? Lewat media yang kita bisa. Kita harus lakukan. Kriat-kriat inilah yang kita harus bekerja sama. Tidak bisa, tidak. Hari ini kita harus kolaborasi. Harus apa namanya tadi? Harus mudah inovasi. Harus online. Online-nya bagaimana? Ada yang gak uptake. Pembatik-pembatik bedala itu, ibu-ibu itu membombor dan rasa-rasa gak bisa online. Tapi dibantu. Nah, itu yang terjadi. Di APBI, akhirnya kita punya program yang namanya mengumpulkan foto, video, apapun dari berbagai rajin di daerah untuk kita jualkan di Jakarta atau di sosmed kita. Karena hari ini pameran tidak ada, orang haus pameran. Alhamdulillah kemarin di hari lebaran kemarin, lebaran itu problem. Hari raya itu mereka sudah stok banyak, kain-kainnya tidak jadi pameran, tidak bisa jualan. Akhirnya stok-stok itu kita foto dan kita bantukan jualan, Alhamdulillah laku. Ada agak sosial juta, banyak sekali sosial juta yang punya WEA group itu butuh atau butuh kain. Nah, itu Pak. Kalau mau bicara dapurnya online, batik itu itu. Tidak bisa tidak memang harus ada foto dan video. Kalau tidak bisa bikin, kita bikinkan komunitas, kita bikinkan ekosistem untuk bersama-sama, bersama-sama untuk membuat itu. Sementara itu mungkin Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Budi. Nah, ini mungkin coba Pak Wayan barangkali ini mungkin mungkin problem UMKM ya. Mereka selalu, saya minimalis di dana, minimalis di SDM, minimalis di tempat. Gimana nih Pak? Kayaknya mungkin Pak Wayan juga udah sering dengar hal-hal seperti ini ya. Iya. Togo Pak Wayan. Terima kasih Pak Agus. Pak Breng ya. Ini minimalis di dana ini, minimalis di dana ini maksudnya, spesifiknya seperti apa? Apakah modal kerjanya terbatas? Karena kalau saya lihat, menjual produk batik yang sepertinya, ini high-end ya, yang harganya mungkin mahal. Iya. Tapi ada minimalis di dana. Nah, ini kalau kesulitan modal kerja atau kesulitan cash flow, artinya punya banyak barang, tapi penjualannya tidak secepat pengeluarannya. Karena ada overhead, mungkin biaya-biaya bayar gaji pegawai atau dan lain-lain ya, sewa tempat mungkin ya. Jadi, mesti dilihat dulu, untuk minimalis dana ini, apa yang bisa dilakukan secara internal dulu Pak? Apakah bisa dilakukan penghematan misalnya? Supaya cash flow lebih sehat. Artinya, dengan penghasilan katakan 10, tadinya pengeluarannya 15, coba bisa nggak dibikin sekarang pengeluaran ditekan menjadi 8? Supaya ada kelebihan. Jadi, masalah minimalis dana ini bisa teratasi dalam arti minimalis dana itu adalah cash flow problem. Tapi kalau minimalis dana kekurangan modal kerja, sekarang itu kan banyak, bantuan-bantuan kredit yang dilakukan oleh perbankan untuk para UKM. Mungkin bisa dicoba untuk melakukan aplikasi, pengajuan aplikasi untuk meminta tambahan modal kerja. Dengan asumsi, Bapak, Pak Breng ini punya pasar. Artinya, saya ada permintaan banyak, tapi saya kurang modal kerja untuk memproduksi. Nah, ini kan perlu diyakinkan pihak sektor keuangan, finansial baik perbankan yang syariah maupun yang konvensional. Bisa lari ke situ. Jadi, diperjelas dulu minimalis dana ini di mana sebenarnya secara spesifik. Cash flow kah atau modal kerja kah? Lalu, minimalis dsdm. Ini juga perlu direlaborasi. Minimalis dsdm artinya apa? Apakah kurang tenaga kerjanya? Atau minimalis dsdm, pengetahuan orang yang bekerja itu sangat terbatas. Dalam arti, karena tadi saya ada sebutkan mengenai membentuk ekosistem baru. Sekarang, seperti Bu Adik tadi sebutkan, konsumen itu ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah, kalau sekarang, karena nggak bisa bertemu, mungkin yang visual masih bisa disiasati dengan berjualan lewat Instagram, karena bisa melampilkan foto-foto. Bagaimana dengan yang katakan auditory, yang bisanya mendengar, mungkin mesti menciptakan satu cerita. Ya kan? Voice, apa istilahnya, merekam suara. Tapi isinya adalah, kontennya adalah cerita mengenai produk batik yang kita miliki. Ini desainnya mungkin diceritakan, sejarahnya. Nah, itu bisa di-upload juga secara digital untuk mentargetkan orang-orang yang punya karakter visual tadi. Nah, kalau kinestetik ini mungkin agak sulit, karena tadi saya dengar Ibu Adik bilang, harus bersentuhan. Sekarang kita mesti jaga jarak soalnya. Nah, itu ya, yang nomor dua. Yang nomor tiga, minimalis di tempat. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Minimalis di tempat itu maksudnya tempat fisik berjualan, yang minimalis atau apa. Karena kan sekarang, seperti saya sebutkan tadi, dapur online, itu justru tujuannya untuk melakukan penghematan overhead cost. Biaya overhead itu bisa dihemat. Jadi, tidak perlu ada menyewa tempat, cukup dapur. Order semua diambil melalui online. Ini banyak dikerjakan oleh anak-anak muda sekarang. Mereka cari chef ya, tukang masaknya ke SMK-SMK. Lalu mereka cari tempat-tempat untuk membangun dapur-dapur online tersebut. Menggunakan teknologi, menggunakan teknologi GPS lewat Google. Itu nanti ketahuan yang order itu radiusnya berapa kilometer dari dapur dia. Ini, hanya gambaran yang bisa dijadikan ide barangkali. Bagaimana teknologi itu bisa membantu kita saat ini. Kalau pengalaman saya sendiri, misalnya saya mau menjual produk suplemen ke, katakanlah, toko-toko herbal. Sekarang gampang. Tinggal ketik di Google, toko herbal, kalau saya di Jakarta Barat, tinggal ketik, toko herbal Jakarta Barat. Keluar semua tuh, listing toko-toko herbalnya. Jadi, minimalis di tempat ini, lebih spesifiknya apa, dan lihat apakah teknologi bisa membantu kita untuk mengatasi masalah minimalis tempat ini. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya, Pak Agus. Terima kasih, Pak Wayan. Minimalis ini kadang kita tidak pede. Nah, ini serba minimalis, jadi kita kadang tidak pede. Nah, mungkin untuk meningkatkan kepedean itu, barangkali Mbak Adi ada kiat-kiatnya. mic-nya dibuka dulu, Pak. Mic-nya dibuka dulu. Mic, nah. Mau lu. Sudah ya? Terdengaran ya, Pak, ya? Nah, ini nanti kalau bicara tentang percaya diri, terus apa yang bisa dilakukan untuk membuat apakanlah konten-konten selama teman-teman pandemi ini kan pada rajin bikin, jadi pada YouTuber semua kayaknya ini di era pandemi ini gitu ya, semua pada bikin live IG gitu ya, rajin banget gitu ya, karena memang kebutuhannya sekarang adalah seperti ini gitu ya. Banyak teman-teman saya trainer yang justru malah malah booming-nya itu di situasi seperti ini karena dia rajin sekali bikin bikin konten di di Instagram-nya rutin setiap hari gitu ya, dengan dia sebagai host-nya gitu ya, kemudian menggali berbagai topik-topik atau tema-tema yang bisa diangkat terutama di era pandemi seperti ini. Jadi, sebenarnya memang kalau Tuku, kalau kita tadi bicara tentang apa yang sudah didapatkan pada hari ini tentang membangun raport ya, sebenarnya hari ini di musim pandemi ini adalah harusnya kita memetik dari buah raport kita kepada orang lain. Jadi, kalau misalkan di situasi seperti ini agak sulit building raport karena kita tidak bertemu gitu ya, kita agak sulit untuk mengkalibrasi dari calon customer kita, justru memang seharusnya di pandemi seperti ini adalah kita memetik nih dari bagaimana kita membangun raport selama ini dari customer-customer kita gitu ya. Betapa banyak katakanlah pengusaha-pengusaha yang walaupun pengusaha penganggara jembatik yang mungkin masih menyempatkan dan memang bukan masih menyempatkan tetapi harus selalu menyempatkan tetap bertemu langsung dengan customer-nya gitu ya untuk ngobrol gitu ya sehingga akhirnya bikin dia betah untuk main di workshop Anda gitu ya jadi nah hari ini harusnya kita memetik itu tetapi kalau misalkan kita baru memulai gitu ya teman-teman media saat ini media sosial adalah salah satu alternatif yang tepat dan benar-benar luar biasa punya impact yang bisa menaikkan katakanlah proses penjualan dari teman-teman tetapi sekali lagi saya juga lagi belajar belajar bagaimana membangun kelas membangun instagram organik ya jadi itu memang agak sulit jadi gak bisa juga teman-teman selalu hard selling ya di instagram ya karena memang biasanya orang yang membuka instagram itu menyukai katakanlah konten-konten yang pasti punya manfaat buat dia atau ada nilai edukasinya atau misalkan entertainmentnya gitu ya jadi kalau misalkan teman-teman mungkin bisa jadi menampilkan video tentang katakanlah workshop dari batik yang teman-teman punya misalkan di daerah gitu ya jadi disitu kan orang biasanya suka tuh ngeliat oh gitu ya dibanding kalau misalkan teman-teman langsung pajang ini loh koleksi batik dari daerah ini koleksi batik ini harga sekian kualitas bla 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 itu pasti kurang kurang memiliki katakanlah daya tarik orang-orang untuk mengetahui lebih jauh tentang tentang jualanan kita gitu ya jadi memang tadi Pak Wayan betul bahwa kita harus punya cerita karena teknik storytelling itu adalah teknik berjualan yang punya katakanlah impact yang dahsyat gitu ya karena memang orang lebih suka diceritain gitu ya dibanding mereka langsung dikawarkan untuk membeli produk kita nah kalau kaitannya dengan gimana Mbak caranya membangun rasa percaya diri gitu ya pasti buat teman-teman yang katakanlah pemula ini kayaknya masih belum wah seingannya udah banyak seperti ini pasti di awal-awal punya mental percaya diri yang down kalau dalam ilmu NLP yang pernah saya pelajari ya teman-teman bagaimana cara membangun sebuah rasa percaya diri adalah kita punya sebuah teknik yang namanya teknik anchoring atau teknik penjangkaran yang dimaksud dengan teknik penjangkaran itu adalah teman-teman memiliki sebuah anchor atau memiliki sebuah tombol yang membuat Anda mengingat lagi di masa Anda pernah begitu percaya diri di satu momen atau peristiwa dalam kehidupan kita saya yakin teman-teman dengan dinamika kehidupan kita pasti kita pernah oh mungkin saya pernah menjadi bestseller dari pengusaha batik katakanlah versi versi kementerian perindustrian misalkan dapat penghargaan itu kan sebuah tombol percaya diri kita yang buat kita itu sangat sangat berharga ketika satu hari kita lagi drop nih ini kan kita lagi drop semua nih pengusaha pengusaha batik aduh kok susah banget ya jualan padahal mungkin di kemarin-kemarin itu kita menjadi katakanlah semua orang juga tahu kita pengusaha batik tapi disini kamu kita juga ikuti harap nah percaya diri kita pasti down ya nah gimana cara kita ini kita masih punya bagaimana menemukan rasa percaya diri lagi dengan cara kita menampilkan kembali atau menekan tombol on dari rasa percaya diri yang pernah kita alami di situasi-situasi dalam kehidupan kita ya apapun tadi ya saya yakin teman-teman pernah melakukan prestasi apapun tidak harus dalam bidang yang sama misalkan oh saya jualan batik berarti saya sudah harus pernah melakukan prestasi apa saya menjual dalam bentuk apa atau melakukan deal-deal dengan dengan pemerintah misalnya pemerintah enggak harus itu gitu ya tetapi kepercayaan diri yang membuat Anda contoh ya saya paling suka menekan tombol percaya diri pada waktu saya kuliah karena zaman saya kuliah itu kan zamannya zamannya era reformasi ya zaman dimana waktu itu suka sekali ikut demo-demo turun di jalan sering bikin kegiatan-kegiatan ormawa yang kemudian akhirnya mahasiswa-mahasiswa baru itu dengerin saya ngomong saya bisa meliding mereka waktu itu situasinya dimana anak baru itu enggak pengen enggak pengen melanjutkan ospek lagi karena sering ditekan terus di pressure kemudian mereka mengajak dialog saya dan akhirnya saya bisa menenangkan buat saya itu adalah sebuah tombol on saya satu hari saya ketika saya sudah kepercaya diri oh saya bisa pembeliding orang saya bisa saya bisa mengarahkan mereka untuk tetap stay tetap ospek gitu ya nanti gitu ya dengan kemudian melakukan dialog-dialog dengan panitia yang lain nah jadi saya yakin teman-teman punya tombol on yang bisa dinyalakan tombol itu satu hari dia akan teman-teman butuhkan bahwa sekali lagi yang memiliki mendali penuh atas hidup kita adalah diri kita sendiri kita harus hancurkan mental block kita kesalahan kekurangan kegagalan ya itu adalah sesuatu yang gak perlu kita takuti tetapi membuat kita harus tetap melangkah untuk bisa jauh lebih baik lagi terutama di pandemi seperti ini yang paling tepat harus kita lakukan adalah bagaimana mengasah kreatifitas kita dengan berbagai apapun yang bisa kita lakukan dan berkolaborasi seperti hari ini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari APPBI seperti itu Pak Agus cukup terima kasih saya pikir ini sudah panjang lebar penjelasan dari Mbak Adik sebelum kemas timesis nanti ya saya juga coba tanggapi juga tadi kalau Pak Bureng sampaikan bahwa dia membuat batik yang tidak masal sesuai dengan pesanan saya pun juga sebenarnya awalnya seperti itu dan itu kalau dibilang minimalis dana justru malah itu sangat minimalis soal dana karena bayangkan saja dengan kita membuat satu batik tulis yang membutuhkan waktu paling tidak sebulan minimal sebulan dua bulan atau tiga bulan tergantung kehalusannya kita hanya membutuhkan modal satu kain sampai berapa bulan ke depan jadi sebetulnya kalau Pak Bureng sudah saat ini bergerak di batiknya adalah tidak batik masal sebenarnya sudah bisa teratasi dengan minimalis dana itu sudah sangat minimalis tinggal harus banyak lebih belajar bercerita literasi harus lebih banyak dibangun karena kelemahan kita adalah literasi kita tidak banyak membaca jadi kita banyak bercerita tentang produk yang akan kita hasilkan atau kalau produk baru juga cerita baru kita coba bisa kolaborasikan dengan hikayat-hikayat lama jadi mungkin soal minimalis ya itu satu kepede kita harus bangun kemudian kalau kita bergerak di bidang yang produk yang sesuai pesanan saya pikir minimalis itu sudah kita jalankan mungkin itu dari yang selama ini saya saya bangun mungkin mas Tamsis barangkali ada yang mau disampaikan atau mungkin teman-teman dari EKA Empati barangkali bisa dipanggil untuk berinteraksi ini dari mas Tamsis mungkin ada Pak Wayan atau Pak Ade kami semua barangkali kita bisa diskusikan sebelum kita tutup nanti ya mas Tamsis mungkin saya sampaikan aja kemarin yang disampaikan kan katanya ada problem di UKM mungkin mumpung ada Pak Wayan Mbak Ade dan Pak Agus bisa kita sinergikan apa yang kendaraan di UKM untuk UKM Pati silahkan yang hadir di UKM Pati bisa langsung chat atau minta keluar studio atau ngomong langsung silahkan ini saya memulai disini itu kalau untuk pengaruh di sendiri itu pada mengeluh untuk bertahan aja itu sudah beruntung jadi bagaimana untuk kita bisa menginginkan dari segi pemasaran ya kan terus bagaimana mulai dari pelatihan-pelatihan bisa muncul lagi seperti itu kalau untuk yang komunitas kupat yang dari kuliner dari makanan ringan dan dari oleh-oleh khas sendiri juga turun stress-stress tapi yang meningkat dari madu malah meningkat tapi itu hanya orang-orang tertentu masih ada kawan-kawan kita yang ketinggal belum bergabung untuk bisa menikmati tanan-pesanan yang melonjak itu sudah nah dari situ mungkin ada masukan ini hanya masukan lagi untuk motif batik atau kita minimalis produksi batik itu kita mulai dengan mengangkat motif-motif lokal atau motif motif potensi daerah yang bisa kita angkat menjadi promosi untuk bahwa daerah tertentu daerah di situ memiliki potensi yang bisa dipromosikan lewat batik misalnya di pesisir juana itu ada komoditi bandeng ada komoditi udang di pati juga ada kopi kita bikin motif-motif kopi di sana kita lobby bagaimana kepala bisannya bagaimana ketua komunitasnya untuk membuat seragam dari batik yang motifnya mengangkat komoditas yang lagi digeluti nah mungkin salah satunya itu untuk membuat batik mengharap pasar lokal yang minimalis dan komunitas-komunitas yang ada di kabupaten atau di daerah setempat itu kita gandeng semua kita rangkul semua kita membahas semua tentang potensi yang ada kita bisa sinergikan dari batik membutuhkan warna alam bisa dari bahan yang ada di sekitar kita dari komunitas kopi membutuhkan seragam batik dari batik dan dari makanan juga saling sinergi mengisi peluang yang ada itu yang saya lakukan dengan beberapa komunitas UMKM yang ada di kabupaten pati terima kasih nah sebetulnya usaha yang dilakukan mas Tamsih dan teman-teman itu sudah sudah bagus ya sudah bagus ya memang kondisi saat ini yang memang saya pikir hampir semua merata ya hanya satu tadi yang saya garas bawahi barangkali untuk ada yang tidak kebagian ada yang kebagian banyak itu memang perlu dibangun dibangun kebersamaan diantara para IKM mas Tamsih sekarang perlu dibangun lebih lanjut mungkin Mbak Adek barangkali mau menambahkan dari mas Tamsih nanti Pak Wayan iya saya belum pernah ke pati saya nanti pengen berkunjung ke mas Tamsih apapun yang bisa kita lakukan kolaborasinya bahwa memang kayak lagi apa yang dilakukan sama teman-teman batik di sana itu patut kita apresiasi terus juga teman-temannya juga butuh paling apa ya sama-sama ya bahwa memang siapapun pasti memang terdampak gitu ya tetapi sekali lagi ketika teman-teman ketika teman-teman melakukan ini semua dengan bersama-sama pasti jauh jauh berbeda ketika teman-teman melakukannya dengan dengan sendiri Mas Tamsih kalau di sana bikin ini gak bikin masker itu gak batik ada masker batik ada pesanan ada kemarin masuk pemerintah 3 ribu kita masukkan tapi yang tanpa batik ini yang tanpa batik juga ada teman-teman yang tanpa motivatif juga ada sesuai permintaan Mas Tamsih ini anggota kita batik oh iya apapun yang jadi kebetulan benar-benar saat ini kita harus akomodir ya Mas Tamsih ya memang artinya bahwa bahwa ketika kita menjalannya bareng-bareng terus pasti insya Allah nanti kita bisa lalui sih dan tadi Mas Tamsih Mas Tamsih nanti bisa membuat konten-konten ini memang waktunya lebih mungkin kalau kita sudah mulai teman-teman sudah mulai pesanan sudah banyak produktivitas sudah tinggi kan gak ada waktu lagi untuk bikin konten-konten gitu ya sekarang kesempatan kita kalau dari sisi apa yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana public speaking bagaimana membuat teman-teman berani untuk ngomong di depan kamera terutama bercerita tentang keunggulan dari produk teman-teman sekalian bagaimana cara berbicaranya mungkin ya sedikit lah saya sedikit bisa gambarkan gitu ya yang pertama adalah ketika teman-teman ingin membuat sebuah kata-kata presentasi ini adalah presentasi batik gitu ya pertama teman-teman bisa mengawali dengan pembukaan nah pembukaannya itu kan berbagai macam cara yang bisa teman-teman lakukan bisa teman-teman gunakan gitu ya pembukaan bisa dengan menggunakan cerita narasi tentang perjalanan dari batik di pati gitu ya kemudian setelah melalui cerita awal-mula perjalanan batik kemudian setelah itu masuk ke inti atau ke bodi dari isi video Anda atau kalau misalnya kita dengan bahasa presentasi kemudian bisa dimasukkan dengan mulai apa sih yang akan menjadi tujuan dari teman-teman membuat video ini nah itu biasanya kita sampaikan dengan tiga agen bukan tiga ya beberapa agenda dan teman-teman ingin sampai kepada tujuan bahwa video ini maksudnya apa gitu ya contoh kalau tadi saya sampaikan bahwa ada tiga poin penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini dalam seminar webinar kita satu dua tiganya apa seperti itu itu urutan yang yang berikutnya setelah membuat pembukaan dari video kita pembukaan tadi bisa narasi cerita bisa juga dengan katakanlah dengan kutipan bisa juga dengan pertanyaan yang powerful misalkan dalam situasi seperti ini kita kan mengajak menyentuh misalkan para viewer kita gitu ya menyentuh bagaimana mereka tetap peduli dengan pengrajin batik misalkan yang ada di pati dalam situasi pandemi seperti ini apa yang bisa kita lakukan kita sentuh sisi itu untuk viewer ataupun untuk para orang yang akan menyaksikan nanti konten-konten video kita di youtube itu jadi lebih tersentuh dengan narasinya ya kemudian agendanya kemudian setelah itu adalah poinnya apa gitu apa yang ingin disampaikan dalam video ini nah itu adalah bodi utama atau kerangka utama ketika kita melakukan sebuah sebuah presentasi atau pembuatan video misalkan konsen pada teknik pembuatan batik dengan model apa pastikan pati punya banyak model batiknya misalkan satu satu model batik kita buat videonya bikin konten videonya apa apa yang jadi poin penting dari pembuatan jenis batik seperti ini oh satu bagaimana pemilihan medianya kainnya pemilihan dari media kain kemudian juga motifnya begitu ya kemudian dari mulai cara pembuatan hingga sampai kemudian nanti dia sudah hasil jadinya seperti apa nah itu adalah inti daripada presentasi atau isi dari video teman-teman dan berikutnya adalah nanti ditutup jangan lupa kalau ditutup pada saat proses penutupan isi konten itu adalah apa yang akan teman-teman ingatkan apa yang ingin teman-teman ingatkan ingin menjadi tujuan utama dari pembuatan ini diingatkan kembali di akhir dan kemudian ditutup dengan bisa dengan menggunakan katakanlah kutipan lagi bisa bisa dengan menggunakan teknik cerita atau bisa juga dengan menggunakan ajakan ajakan atau janji yuk teman-teman teman-teman para pecinta batik ya kami mengajak untuk kita lebih menyukai batik lagi gitu ya nah itu namanya di akhir dengan teknik ajakan baru setelah itu ditutup jadi dari situ teman-teman gak usah lama-lama juga durasinya gitu ya yang penting adalah semua dari apa yang konten video kita tuh dimulai urutannya sih sama dengan saat ketika kita public speaking ada pembukaan ada body ya ada isi dan yang terakhir adalah penutup nah tiga ini ketika kita lakukan dengan tepat kita kreasikan dengan baik ini akan selalu dilihat bahwa konten dari video teman-teman ini akan punya katakanlah orang yang menyukai gitu ya karena memang semuanya sudah sudah dirancang dengan teknik public speaking yang baik ya paling saya bisa sharingnya itulah kalau teman-teman mau bikin konten konten atau presentasi tentang keunggulan dari produk batik pati begitu Pak Agus baik terima kasih mungkin Pak Wayan bisa memberikan sedikit penjelasan lagi saya yakin apa kita gak bosan-bosannya memberikan motivasi ke teman-teman IKM ya terutama Pak Wayan Mbak Ade itu tidak bosan-bosannya memberikan satu motivasi teman-teman semuanya monggo bisa ditanggapi yang tadi Pak Mas Tamsi sampaikan ya baik saya cuma mau mengingatkan saja jadi ini kan kita kondisi ekonomi ini kan belum normal ya belum pulih tadi saya ada poin yang saya sampaikan mengenai daya beli ini ini penting kita mesti terima itu sebagai sebuah kenyataan bahwa daya beli masyarakat itu turun jadi artinya kalau yang dulu jual batik dengan harga yang mahal mungkin sekarang sudah saatnya untuk mulai masuk ke pasar yang sedikit di bawah itu jadi harga yang lebih bersahabat dengan menurunkan harga otomatis volume penjualan bisa diharapkan semakin meningkat tapi margin keuntungan mungkin tidak sebesar yang sebelumnya jadi itu pertama mengenai masalah daya beli jadi daya beli kaitannya dengan harga produk lalu yang kedua yang saya juga suka perhatikan ini mungkin semacam kebiasaan di Indonesia kita lebih suka menjual raw material bahan mentah artinya tidak mau repot membuat menjadi barang jadi jadi kalau selama ini kita hanya menjual kain batik berupa kain mungkin sekarang sudah saatnya berkreasi dan berinovasi untuk menjual batik menjadi satu produk jadi nah seperti Pak Tamsis dan teman-temannya ini saya lihat anggotanya banyak ini yang hadir di pati menurut saya beruntung karena punya gubernur yang kalau saya perhatikan itu nongol-nongol di TV itu sering pakai batik barangkali barangkali bisa ya Pak Ganjar itu jadi mungkin bisa di approach dari asosiasi untuk memberikan baju kemeja misalnya kepada Pak Ganjar dan Pak Ganjar itu saya lihat sangat aktif di Medsos IG-nya ini sekali minta dia melakukan endorsement misalnya ini yang saya pakai hari ini batik dari pati lalu ada cerita sedikit nah itu bisa mungkin dikolaborasikan dengan gubernur Jawa Tengah jadi saya melihat kita harus mulai berpikir kreatif dan out of the box jadi jangan sampai tadi seperti Mbak Ade bilang ada mental block wah kayaknya nggak bisa nih wah kayaknya susah nih dicoba saja paling sia kan ditolak gitu istilahnya risikonya cuma itu nggak ada risiko yang lebih besar dari itu jadi dicoba dicari endorsement endorsement dari orang-orang yang tokoh tanda kutip ya yang aktif di media sosial nah itu salah satu bentuk dan yang kedua jangan hanya menjual berupa bahan mentah hanya kain saja yang dijual tapi coba berkreasi membuat produk jadi topi dari batik yang sudah ada face shieldnya misalnya contoh saja tentu akan ada banyak ide-ide baru yang bermunculan kalau kita mau melakukan brainstorming mengeluarkan segala macam ide gila tanpa harus dihakimi lebih dulu jadi keluarkan saja ide-ide yang kelihatannya nggak mungkin sekalipun dilakukan saja jadi ini untuk mengubah mindset yang tadinya hanya berjualan bahan mentah berupa kain kita coba berpikir bagaimana kain ini kita bisa menjadi satu produk jadi yang mempunyai value edit lalu setelah itu bekerja sama untuk mendapatkan endorsement dari para tokoh yang aktif di media sosial jadi mereka akan bantu kalau menurut saya seperti itu tambahannya Pak Agus baik terima kasih atas tambahan dan motivasinya yang tidak pernah berhenti dari seorang Pak Wayan dan teman-temannya yang selalu dan selalu padahal kita selalu bertanya-tanya juga itu itu aja saya dekatannya itu itu aja tapi motivasi selalu terus-menerus tidak 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 henti-hentinya yang disampaikan oleh Pak Wayan Pak Ade dan juga Pak Budi Pak Budi barangkali ada tambahan untuk Mas Tamsis kalau saya selalu saya lebih kepada saya ingin menjalani potensi Pak Budi karena jujur Pak Tamsis ini dia juga jadi anggota Kitabatik di mana komunitas Kitabatik ini memang membantu pengrajin di daerah untuk berkolaborasi karena saya dapat masukkan bahwa pasar batik itu terbesar tetap di Jakarta sementara pengrajin batiknya banyak di daerah itu bagaimana kita mengajikan itu makanya pengundang Pak Wayan Mbak Ade itu supaya kita bisa melihat bahwa potensi potensi daerah ini perlu dibantu karena memang tadi itu pasar yang Pak Wayan bilang bim pada pasar harga batik itu ada yang atas menengah dan bawah nah sekarang laku yang mana nih yang laku yang menengah karena yang atas nih walaupun tadi pamera sebelah tidak ada tapi tidak sebanyak kalau ada pamera nah itu mungkin saya itu sifat lebih kepada bagaimana mengkolaborasikan potensi di daerah jadi bisa kita patahkan di daerah Jakarta gitu Pak mungkin satu tambahan dari saya juga barangkala untuk Mas Tamsis dan juga pelaku IKM yang lainnya baik batik maupun yang lain ya sama saja kalau pengalaman saya di batik memang kita harus akui seperti Pak Wayan sampaikan bahwa pembeli itu menurun pembeli itu menurun pembeli masih pembeli masih banyak ya tapi daya beli yang sangat ini sangat turun sangat turun selama ini selama kita sudah berusaha bertahun-tahun barangkali 2-3 tahun atau 10 tahun tentunya link kita ada kita punya link kita punya daftar daftar pelanggan kita selama ini mungkin ada 100 atau 200 kita coba 10% saja dari pelanggan kita yang lama kita pertahankan dan bisa kita istilahnya Mbak Dit kita leading lagi kita prospek kita prospek lagi itu akan menjadi menjadi obat untuk saat ini obat untuk saat ini karena yang bisa kita lakukan saat ini adalah mempertahankan link menurut saya saya pribadi link yang sudah ada kita pertahankan kita prospek sedemikian rupa dengan daya upaya kita apalagi link yang lama kita sudah sudah mengenal secara pribadi sudah mengenal secara pribadi akan lebih mudah begitu kan Mbak Ade kalau sudah sudah mengenal secara pribadi tentu kita akan lebih mudah untuk untuk melakukan pendekatan yang lebih lebih jauh kalau tadinya dia beli 2 atau 3 potong kita berharap dia beli 1 itu sudah buat saya saat ini sudah Alhamdulillah jadi yang yang saran saya seperti itu pertahankan link pertahankan link apalagi kita bisa berkelompok linknya bisa kita gabung entah itu link di IKM pati barangkali ada produsen bandeng produsen batik dan lain-lain kita gabung mungkin yang dulunya hanya beli bandeng kemudian kita tawarkan daster batik atau masker batik mereka tertarik yang tadinya hanya beli batik tidak pernah beli bandeng kita tawarkan bandeng mereka tertarik jadi saling bertukar link itu sangat bagus jangan kita saat ini tidak boleh berdiri sendiri link yang kita punya kita ibaratnya kita makan sendiri ya itu sudah nanti akan menutup diri kita sendiri jadi berbagi link itu sangat baik karena sama saja kita berbagi kompetisi mungkin itu yang bisa saya tambahkan belajar dari kita harus prospek terus-menerus apalagi dengan link yang sudah ada Pak Agus hebat loh ini dengan persen pandemik masih laku jualan batiknya Pak Agus pelajar banyak Pak Agus jualan batiknya kemarin kita share itu fotonya laku langsung saya bermodalkan link jadi kalau link yang ada saya berharap 10% itu sudah tinggi sekali buat saya dengan kondisi saat ini saya punya misalnya saya data ada 100 pelanggan saya saya berharap 10% aja itu sudah buat saya itu sudah alhamdulillah syukur-syukur bisa lebih dari 10% jadi link-link itu penting buat saya link itu penting link zaman teman saya SD SMP SMA kuliah sekarang tanpa malu-malu ya saya coba berhubungan lagi apalagi teman kuliah itu teman alumni teman alumni itu yang dulu tidak kenal begitu sudah jadi alumni justru malah sekarang jadi lebih akrab itu itu modal yang paling besar apalagi modal pelanggan yang 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 di luar alumni ya mungkin ada ada tambahan lagi Mas Tamsi sebelum kita akhirin ada yang mau disampaikan lagi ya ini udah hampir 3 jam saya rasa iya mungkin ada mungkin dilempat ditanya lagi teman-teman yang mau bertanya ya atau ada kontak bisnis Pak bisa yang membutuhkan produk atau meninggalkan produknya bisa terjelin komunikasi antara lintas daerah lintas provinsi ini nanti Pak Tamsi ada yang minta di share di live youtube di live youtube Pak Tamsi nanti saya kasih linknya jadi Mas Tamsi bisa live youtube ke teman-teman di UKM batik-batik ya karena ini ada yang minta di share di youtube sudah saya buatkan nanti ini live youtube nanti rekamannya juga akan kita kita share kita akan share nanti akan kita promosikan juga juga akan kita lapuk-kapi dengan foto-foto mungkin bisa ditambahkan ya foto-foto yang teman-teman Mas Tamsi seperti Bandung batik dan lain-lain produk IKM di Papi nanti akan kita tambahkan di akhir acara untuk nanti ditayangkan di youtube untuk bisa kita share ke yang lain itu yang pertama yang kedua kita 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 coba akan bangun komunikasi lebih intensif lagi dengan teman-teman yang ada di Jakarta yang sudah dibangun oleh APPBBI walaupun mungkin belum kelihatan nyata untuk semua ya tetapi kita sudah coba membangun komunikasi dengan pelanggan-pelanggan link-link yang APPBBI punya untuk kita bagikan ke anggota kita ajak anggota tapi ya itu kita ikhtiar sudah tapi ya seperti yang Pak Wayan sampaikan daya beli memang kita harus akui sangat menurun kalau saya lihat disini pertanyaan sudah tidak ada lagi kalau kalau ya pertanyaan sudah tidak ada lagi ya Pak Budi ya kemudian pertanyaan di Q&I juga tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Wayan ya sudah dijawab langsung mudah-mudahan penanya bisa membaca itu sudah paparannya sudah jawabannya sudah cukup cukup bagus cukup akurat yang lain juga saya pikir sudah dijawab semuanya ya enggak ada yang ketinggalan Pak Budi yang pertanyaannya itu sudah sudah terjawab semua sudah terjawab semua ya oke baik baik ini teman-teman ada yang minta file materi nanti Pak Budi saja ya saya sudah ada ya saya nanti saya share kita izin Pak Wayan saya mohon izin juga ya mohon izin juga untuk materi nanti bisa kita share barangkali silahkan ya baik baik tidak terasa waktu sudah lebih bagus sertifikat juga kita siapkan yang minta sertifikat kita siapkan baik untuk peserta webinar kali ini yang menginginkan e-sertifikat dan materi silahkan hubungi Pak Budi nanti kita hanya berikan ke yang meminta ya yang meminta kita akan kita akan share kalau meminta kita akan share share keseluruhan dalam file pdf by email ya baik tidak terasa waktunya sudah lebih 2 jam saya yakin masih banyak materi dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap bila masih banyak masih ada pertanyaan silahkan lanjutkan dengan bisa by WA nanti akan kita tuliskan ke narasumber yang bersangkutan insya Allah sebelum diakhiri barangkali ada closing statement singkat dari Pak Wayan Bu Adik dan Mas Tamsis monggo oke baik terima kasih Pak Agus jadi sebagai penutup mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa semua yang sudah disampaikan tadi saya berharap bisa menginspirasi merangsang daya kreativitas kita semua jadi semua yang sifatnya umum lalu paparan-paparan yang umum ini bisa dikerucutkan menjadi satu ide kreatif dan bisa diimplementasi dengan baik dan dengan segera yang penting kita semua harus tahu kondisi hari ini seperti apa bagaimana kita mau melakukannya untuk hari-hari ke depan dengan bermodalkan inspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh para panelis hari ini saya kira itu dulu dari saya baik mbak Ade mbak Ade mongga ya dari saya adalah teman-teman the meaning of the communication is the response I get jadi kalau hari ini mungkin respon atau penolakan-penolakan yang terjadi ini di luar dari memang situasi pandemi saat ini menurun ya penjualan tapi ketika teman-teman melakukan ini dalam kondisi apapun umum misalnya jika terjadi penolakan itu sekali lagi memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sisi gaya berkomunikasi kita ya jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi katakanlah penjual pengusaha yang menyenangkan buat customer kita bahkan mereka sudah menjadi sahabat kita jadi pada saat pandemi seperti ini sah-sah saja seperti kita juga menanyakan kabar bahkan juga tetap menamorkan lewat whatsapp ya karena sebelumnya kita sudah menjalin hubungan jadi jangan sampai nanti teman-teman belum pernah melakukan katakanlah membangun kedekatan terus tiba-tiba pandemi dulu deh yang penting menjual semuanya gini-gini jangan yang penting adalah yuk kalau memang selama ini kita belum hubungan yang tepat dengan customer kita mungkin hari ini kita harus berbena lagi agar nanti ke depannya bahwa di situasi apapun mereka tetap bisa katakanlah bisa kita tawarkan karena memang sekali lagi hubungan kita juga sudah jauh lebih baik semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya terima kasih barengkali Pak Budi kalau dari saya hanya singkat saja apapun yang di depan kita itu sudah kenyataan dan memang tidak bisa harus kita hadapi tidak mau kita harus hadapi yang namanya normal tidak normal juga saya hanya berpesan bahwa layalah mimpi kita dengan karya dengan sepenuh cinta dan doa itu saja terima kasih mas ada yang disampaikan sebagai penutup ya untuk penyemangat sukses sendiri itu biasa sukses bersama-sama itu luar biasa mari kita kekompakan bersama-sama UMKM Parti untuk maju dan berkembang terima kasih terima kasih sebagai penutup dengan berbagai catatan dan closing yang penuh warna-warni dan penuh makna dari masing-masing pembicara narasumber keynote speaker dari saya hanya bisa ungkapkan pepatah lama banyak jalan menuju Roma terima kasih untuk para narasumber yang hebat dan seluruh partisipan webinar kali ini sampai bertemu di program webinar APBBI yang akan datang besok hari Kamis silahkan bergabung webinar tentang Batik Keratonan minggu depan tentang Batik Jawa Timuran dan secara rutin setiap hari Kamis APBBI menyalanggarakan edukasi batik dan coaching klinik sampai dengan akhir bulan Juli akhir bulan Juli silahkan mendaftar dengan agendanya tertera di di e-flyer berikut ini baik kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih Pak Wayan Mbak Ade Mas Tamsis Pak Budi sudah bergantung di sini jangan bosan Pak Wayan Mbak Ade dengan pertanyaan yang itu-itu aja setiap ada webinar nanti pertanyaannya saya yakin ya seperti itu karena masalahnya sama itu-itu juga masalahnya mohon maaf juga barangkali ada salah-salah kawan terima kasih saya juga banyak belajar dari Pak Wayan tadi dari Mbak Ade juga banyak sekali kita usulin di sesi ini Pak khusus APBI mungkin kita usulin bikin Pak mungkin harus ada yang lebih spesifik ya khusus pengajarnya nanti Mbak Ade pengajarnya Pak Wayan yang lebih spesifik tentang public speaking lebih spesifik tentang startup jadi nanti Pak Mas Tamsis bisa membawa Laskarnya pasukannya di Bupati kita khusus jadi lebih lebih spesifik nanti waktunya kita atur lagi kesediaannya nanti barangkali kita atur waktu-waktunya di masa yang akan datang begitu oke terima kasih oke terima kasih semua terima kasih sampai ketemu sampai jumpa sampai jumpa teman-teman